protokol kesehatan di mall. Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kalau misalnya dilarang masuk, dicatat dan dikirim ke gugus tugas karena misalnya kalau suhunya tinggi mungkin akan direferensikan ke puskesmas atau ke mana untuk mengecek. Kemudian juga, ya itu jadi mereka akan berpatroli untuk mengingatkan jaga jarak. Bisa ke halaman berikutnya, kita lanjut. Nah, itu tadi kan yang mall, kalau yang ini simulasi protokol kesehatan di pasar. Jadi, kurang lebih sama ya protokol masuknya, itu gambarnya termogun, kemudian juga ada hand sanitizer dan lain-lain masker, baru bisa masuk ke pasar. Kemudian di pasar juga dilakukan jaga jarak dan juga dilakukan patroli. Kemudian di luar juga ada yang menjaga dan di luar juga harus selalu protokolnya ada tempat mencuci tangan dan hand sanitizer. Kalau enggak, ya pasarnya enggak boleh buka. Seharusnya demikian. Berikutnya, simulasi protokol kesehatan di tempat wisata. Karena tempat wisata juga penting ya. Ini bencana COVID ini kan cukup-cukup membuat kita secara sikis pasti berat ya. Sehingga memang pusatnya sekali-sekali perlu, tapi tentu dengan protokol kesehatan. Sama, hampir sama ya. Jadi, suhu 3,7 setengah, protokol masuk tetap ada termogun, hand sanitizer, dan lain-lain. Masker wajib di mana-mana. Kemudian keluar juga tetap mencuci tangan, hand sanitizer, dan di tengah-tengahnya ada patroli di beberapa titik. Jadi, intinya adalah bahwa pelibatan dari penerapan tatanan kehidupan baru, kalau kita lihat kan enggak terlalu menyeramkan ya. Hanya ada penjagaan di utamanya pintu masuk, pintu keluar, dan di tengah-tengah sesekali ada patroli. Kita terus dari DPR terus menggaungkan, menyampaikan kepada teman-teman di TNI untuk selalu bersikap profesional dan juga persuasi dalam menghadapi masyarakat. Tentunya kita harus sadari juga bahwa bagi teman-teman TNI sebenarnya enggak juga kepengen untuk melakukan hal ini ya, tapi karena biasanya tentu disiapkan dalam situasi yang tempur dan lain-lain. Tapi dalam hal ini mereka harus membantu karena COVID-19 ini memerlukan bantuan atau kerjasama dari semua pihak yang ada termasuk masyarakat. Jadi, mau didisiplinkan, mau begitu banyak TNI dan POI yang turun, kalau masyarakatnya juga tidak disiplin, ya COVID-nya akan sulit untuk kita lawan bersama. Mungkin untuk sementara pengantar begitu, Mbak Aida. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mutia. Mungkin ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan sedikit ya, bahwa pertama pelibatan TNI itu enggak perlu dikhawatirin sama teman-teman karena seperti tadi yang Ibu Mutia bilang bahwa COVID-19 ini kan masalah yang cukup besar pada saat ini, jadi memang semua pihak perlu turut ikut membantu untuk menangani COVID-19 gitu. Nah, dan apalagi sebenarnya bahwa pelibatan TNI itu termasuk di dalam operasi militer selain perang atau biasanya disebut OMS. di mana itu salah satunya adalah memberikan tugas pengamanan dan di samping itu juga TNI juga bisa ikut membantu dan terlibat di dalam penanganan COVID-19 dengan penyediaan rumah sakit, rumah sakit TNI yang juga cukup terkenal selama ini kualitasnya cukup baik. Dan yang paling penting untuk diri kita sendiri adalah kita juga, kita, maaf, kita sebagai yang hari ini ikut mendengarkan webinar ini adalah sebagai agen sosialisasi, kita juga harus menjelaskan kepada lingkungan sekitar kita pentingnya mengenai COVID-19, terus juga menjelaskan bahwa akan ada protokol untuk pengukuran suhu kalau misalnya lebih di atas 37,5 untuk teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, saudara atau adiknya untuk stay di rumah aja dan juga untuk menekankan pentingnya cuci tangan. Jadi kalau misalnya di rumah, tadi ini poinnya Ibu Mutia, kalau di rumah kalian atau di rumah teman-teman itu di lingkungan sekitarnya belum ada tempat cuci tangan, mungkin bisa nih gotong royong bareng-bareng ya, Bu, bersama-sama untuk membuat tempat cuci tangan bareng-bareng. Oke, terima kasih Ibu Mutia paparannya, mungkin kita bisa lanjut ke Pak Adis, mungkin dengan Pak Adis ya, selamat siang Pak Adis. Siang Ibu Aida. Siang Pak, apa kabar? Ini pertama kali ya Pak, kita ketemu via virtual dan via langsung juga, maksudnya via langsung belum pernah ketemu Pak. Baik. Pak Adis, selamat siang. Siang Ibu Mutia. Iya, tadi saya sampaikan ini senior saya, sahabat sekaligus senior, sekaligus bos ya Pak ya, tempat melapor gitu. Ibu Mutia ini sahabat baik saya. Silahkan Pak Adis, silahkan Pak Adis mungkin dapat menyampaikan paparannya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, jalan sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, ini sahabat saya, Ibu Mutia Afid, yang selalu tampil fresh. Senang sekali bisa hadir kembali bersama di webinar, ini biar kawan-kawan, kalau di Medan kan sudah banyak yang kenal. Alhamdulillah hari ini kan banyak dari Surabaya juga yang hadir, biar kenal sama Ibu Mutia, Ketua Komisi 1 DPR RI. Kemudian ini sahabat saya juga nih, Prof. Ahmad Romli nih. Siap Pak Adis. Siap Pak, biasa kita ketemu di Komisi 3. Sekarang sudah ke kominfo, sudah ke Komisi 1. Nggak bilang-bilang pindahnya nih, Prof. Siap, siap Pak. Siap selalu ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati juga ada Pak Indra Maulana di sini, selamat siang Pak Indra. Kemudian, kawan-kawan semua, baik yang, oh ada MC juga tadi, ada Mbak Sara ya, Mbak Sara udah masuk ke Indonesia, ya Mbak Sara ya. Kemudian, Kemudian, kawan-kawan semua, baik yang di Medan maupun di Surabaya, yang lama tidak berjumpa karena COVID ini, karena masih dalam bulan sawal, saya pribadi mengucapkan, mohon maaf lahir dan latin, walaupun hanya bertemu lewat virtual, tetapi paling nggak bisa melepas suasana rindu kita. Bapak-Ibu sekalian, saya pribadi tolong ditampilkan, harusnya. Ya. Jadi, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Mutia, dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Prof. Ahmad Romli dan Pak Indra Maulana, bahwa memang mau tidak mau suka-tidak suka, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap berjalan, ya so must go on, kita harus tetap melanjutkan kehidupan kita, karena memang kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita akan tenggelam, digilas oleh COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, jadi bukan hanya di negara kita, di Indonesia, di dunia juga kita kenal, negara kita masih cukup lebih responsif, responsif pemerintahnya, kita tahu di Eropa, di Itali, dan di Amerika, di Inggris, dan lain-lainnya, karena meremehkan situasi seperti ini, dan akhirnya tidak terkontrol, mengakibatkan banyak sekali yang meninggal dunia. Nah, di tempat kita, Alhamdulillah yang saat ini, walaupun memang yang terkontaminasi positif juga, tidak bertambah, tetapi berita baiknya, bahwa yang sembuhnya juga semakin banyak. Jadi, ini yang ingin kita apresiasi dari pemerintah kita, dan tentunya, kita tidak ingin seperti ini terus, kita ingin kembali bekerja dengan normal, kita ingin kembali sekolah dengan normal, rekreasi dengan normal dengan keluarga, ibadah dengan normal, kumpul-kumpul, kalau di Surabaya bilang kongko-kongko begitu, dengan normal, bertemu sanak saudara, dan yang masih bujang, bertemu dengan pacar juga kan, ini normal. Jadi, apa yang harus dilakukan? Bapak Presiden Jokowi juga sudah menjelaskan, bahwa tatanan hidup baru, kehidupan berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, jadi, harus ada kesadaran dari diri kita, dari pribadi kita, untuk memulai tatanan hidup baru ini. Jadi, beliau sampaikan, tidak dicabut PSBB, tidak dicabut PSBB terus, tapi memiliki sebuah tatanan, kehidupan baru, artinya kehidupan masyarakat berjalan, tapi juga harus bisa menghindarkan diri dari COVID, dengan cara cuci tangan, setelah bakal kivis jaga jarak, yang aman, dan pakai masker. Ini kunci utamanya dulu, gitu loh. Kemudian, Bapak Menko Prokumenian juga menyampaikan, masalah kesehatan, sosial ekonomi itu seperti, dua sisi mata uang, di mana itu berjalan beriringan. Jadi, dengan kita membantu, mengaktifkan kembali tatanan kehidupan baru, ekonomi kita berjalan, tetapi, kita juga menjaga masalah kesehatan kita. Dengan kita sehat, ekonomi tentunya akan bisa berjalan bersamaan, dengan bangkitnya kembali terakhir, ekonomian, dan kesehatan bagi seluruh masyarakat kita. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudaraku, jadi memang tatanan hidup baru ini, sudah ada semenjak zaman dulu kala, lingkungan menyeleksi sifat-sifat yang sukses, dan evolusi menjadikan sifat, terus terwariskan dari generasi dunia, maka hingga menjadi sifat permanen suatu populasi. Ini disebutkan oleh Darwin. Jadi, tentunya memang, di setiap masa, itu selalu ada saja tantangan yang dilalui oleh manusia, mulai dari zamannya sampai dengan saat ini. Mungkin saat ini kita diberi tantangan, yaitu COVID-19 ini, virus yang namanya Corona, yang menjadi tantangan kita saat ini. Kemudian, di dalam sila kedua panjang sila, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi di masa pandem ini, setiap orang harus bersikap adil terhadap dirinya. Jadi, adil maksudnya, adil terhadap dirinya, adil terhadap lingkungan, adil terhadap keluarga, dan mempunyai keinginan untuk melindungi diri sendiri, dari terpapar COVID-19. Jadi, kembali lagi, kepada kita, diri kita, apakah kita ingin melindungi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, untuk bentuk, sebagai awal kita masuk ke peradaban baru, agar kita lepas dari COVID-19, dan tentunya kalau kita sehat, ekonomi kita juga akan menanjak. Kalau kita tidak sehat, akan susah bagi kita, untuk memperbaiki ekonomi, karena siapa lagi, yang akan berupaya, kalau kita semua sakit. Sesungguhnya Allah, tidak akan mengubah nasib satu kaum, hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Intinya, bahwa, segala sesuatu, harus dimulai dari kita, untuk memerangi bersama-sama COVID-19. Ini lanjut. Bapak-Ibu sekalian, di situ ada skenario Indonesia menang, kita tentunya tidak ingin COVID yang menang, kemudian kita akan salah arah, kalau kita salah arah, kita ini mempertaruhkan generasi milenial kita. Generasi milenial yang usia 10 sampai 35 tahun. Ada lagi nanti di bawah itu, di bawah milenial, kalau baik, genset apa-apa disebut begitu. Kalau kami yang sudah usia di atas 45 ini, kami sudah tentunya sudah, Pak Profesor, kita sudah menikmati semua, kita sudah pernah sekolah di SD, SMP, SMA, kita pernah kuliah, kita pernah pacaran, kita pernah nakalnya anak muda, kita pernah segala macam, kita sudah pernah memulai suatu pekerjaan ikut orang, kita sudah mulai kerja sendiri, kita sudah memulai semua, kita sudah hampir menikmati semua. Jadi tentunya, kita tidak ingin generasi kita berikutnya ini, stagnan. Generasi yang milenial, yang masih belum menikmati kuliah, belum menikmati senang-senangnya anak muda, masih belum menikmati senangnya pacaran, nakalnya anak muda, dan lain-lain. Belum lagi nanti memikirkan, kalau ekonomi jatuh, bagaimana mencari kerja, bagaimana mencubuti keluarga, bagaimana menikah, dan lain-lain panjang, kali lebar. Semua itu memang harus dipikirkan, bagaimana kita harus bertahan di tengah badai ini. Tentunya kita harus bertahan, dan kita harus melewati itu, Indonesia harus menang. Jadi tidak ada satu kata pun, yang kita tidak bisa menganggap remeh, jadi kita harus menang untuk melewati pandemi ini. Lanjut. Nah, nah kemudian, kenapa kok harus ada, ori di sana. Ori dengan visi misinya, promoter profesional, modern, dan terpercaya, tentunya, sebagai aparat penegah hukum, di suatu negara, itu harus mengatur, mengatur agar semua itu, bisa berjalan dengan baik. Tidak mungkin, sesuatu itu, bisa berjalan dengan sendirinya, tanpa ada aturan hukum. Akan kacau lah, satu negara, kalau tidak diatur oleh aturan hukum. Oleh karena itu, perlu ada backup, dari polisi, Polri, dan TNI, tentunya, untuk mengatur ini semua. Kenapa seperti itu? Kita lihat saja, contohnya di Surabaya. Dalam kurun waktu satu bulan, cepat sekali itu, mulai dari hitungan jari, angka satu, dua, kemudian naik ke puluhan, kemudian ratusan, sekarang sudah ribuan, dalam kurun waktu 24 jam. Kenapa seperti itu terjadi? Karena kurangnya disiplin, dan kesadaran, dari kawan-kawan semua. Merasa sehat, oke, mereka yang masih muda, merasa itu kan, yang terdampak, kebanyakan usia, di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Itu kan, yang terdampak, mereka yang punya penyakit bawaan. Jadi, kita kan masih muda, tidak mungkin. Tetapi, mereka tidak sadar, akibat itu. Akibat itu, akhirnya apa? Akan nanti, menyusahkan mereka, apabila, perekonomian kita, tidak bisa berjalan. Dengan banyaknya, yang sakit, dengan banyaknya, yang meninggal, yang tidak sehat, lumpuhlah, ekonomi kita. Karena, segala sesuatunya, tentang ekonomi, berjalan bersamaan, kesehatan jalan-jalan. Jadi, kita bisa melihat, sekarang Surabaya, bagaimana? Itu kan, semakin banyak. Karena kemarin, meremehkan. Begitu juga di Sidoarjo. Jakarta, sudah mulai membaik. Kita lihat, trennya sudah menurun. Karena memang, dipaksakan seperti itu, harus, harus betul-betul, disiplin. Nah, kita harap, kawan-kawan juga, di Surabaya, lebih disiplin, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tugasnya, Polri dan TNI, adalah membantu, untuk mendisiplinkan itu. Jadi, jangan dianggap, nanti, wah TNI, Polri ini, semena-mena nih, main ini, bukan apa. Jadi, tujuannya adalah, untuk menyelamatkan, suatu bangsa. Kalau memang, kalau cuma, satu orang, dua orang tidak pakai masker, kita lihat polisi, agak tegur, tulangi polisi, apa-apaan sih, kita ini kan cuma, dua orang, tiga orang. Nah, kita harus melihat ke depan, dampaknya seperti apa. Karena, polisi, sebagai apa, penelitian hukum, harus ikut, membantu, menegakkan hukum, secara profesional, objektif, dan transparan, untuk, keadilan, dan juga, untuk membantu, masyarakat, agar, supaya, tenang, dalam kehidupannya, beraktifitas, dengan baik, mencari, peningkatan, ekonomi, dengan baik, dengan, mendisiplinkan, masyarakat, agar sudah, tidak terjangkiti, dan tidak menjangkiti, masyarakat, masyarakat lain, yang sudah, melakukan, shift, terhadap dirinya. Lanjut. Nah ini tugas dan fungsi Polri, memang, tadi sudah saya sampaikan, mengatur, ketentukan masyarakat, melindungi, mengayom, 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 serta, menegakkan hukum. Rampas hal 2 juga, disebutkan, bahwa, fungsi kepolisian, salah fungsi pemerintah negara, di bidang pemeliharaan keamanan, terhadap masyarakat, menegakkan hukum, peringkatan, dan melayani, kepada masyarakat. Nah, kemudian maklumat Kapolri, akhirnya Kapolri mengeluarkan, Kapolri mengeluarkan maklumat, mengeluarkan maklumat, bahwa, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa, mengacu asas keselamatan, lupaan hukum tertinggi, salus populis, supreme legs esto. Jadi, keselamatan masyarakat itu tertinggi, oleh karena itu, Polri dan TNI hadir, untuk bersama-sama dengan masyarakat, menjaga ketertiban, agar semua tertib, mengikuti, prosedur, tatanan kehidupan baru, agar semua terbiasa, agar supaya kita bisa, menghidupkan kembali, roda ekoperekonomian kita dengan baik, kemudian berjalan dengan baik, dan semua dalam keadaan sehat. Lanjut. Nah, di mana saja mereka diturunkan, itu di tempat-tempat umum ya, di tempat umum itu juga ada sudah keputusan, dasar-dasar hukumnya, keputusan Menteri Kesehatan, dan lain-lain, di tempat umum itu, mengatur di tempat kerja, aturan bagi pekerja, di tempat kerja, misalnya aturannya masuk bergantian di pagi hari, ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 9, kemudian jam istirahatnya juga bergantian, jam pulangnya bergantian, dan aturan jam masuknya juga seperti itu. Jam masuknya mungkin bergantian, misalnya 50% masuk kantor, 50% dari rumah, jadi diatur bergantian seperti itu. Koordinasi antara tempat kerja dan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga mengatur, jarak akutan, jadi akutan mereka atur, tempat duduk dan lain-lain, jadi diatur jamnya agar supaya yang berangkat jam 7, tidak antri dengan berangkat jam 9, itu contohnya pengaturan. Kemudian di bidang industri, ada surat edaran Menteri Perindustrian, mengatur aturan untuk kawasan industri, kemudian aturan bagi pekerjanya juga, paduan pembersihan disinfeksi, dan juga panduan sosial distancing, semua juga sudah diatur. Empat tempat parisi wisata juga seperti itu, mengatur SOP-nya, bagaimana hotel kalau dibuka, bagaimana penduk wisata, bagaimana rumah makan dan restoran, mengatur jarak, masang di kasir, ada penyekat seperti itu, daya tarik wisata, pelanggang seni, produksi film mungkin belum boleh ya, karena terlalu memet, kecuali drive-thru, atau nonton di mobil. Kemudian liputan TV, itu semua harus diatur. Hiburan malam juga belum boleh ya, jadi kawan-kawan yang kita kongkong-kongkong malam, sabar dulu nih, ini biar reda dulu semua, jadi jangan keburu. Kemarin saya lihat di Surabaya itu, ada yang digrebek itu, hiburan malamnya, dari Polrestabesnya laporan, karena tidak memakai masker, kasirnya tidak ada sekat, kemudian mereka duduk berdekatan, tempat cuci tangannya tidak ada, jadi kami, itu yang dijaga oleh polisi dan TNI, jadi kami appreciate kepada para Kapolda, Kapolres di Jawa Timur, mungkin juga di Medan seperti itu, dan juga Pangdam dan Podim juga di sana, yang selalu awas terhadap itu, dan tentunya apabila ada hal-hal yang melanggar HAM, segera dilaporkan kepada kami, di DPR, di Komis Tiga, dan juga Bu Mutia, mungkin kalau ada TNI yang overacting, bisa dilaporkan Bu Mutia, penguasa Komisi Satu. Ini perhubungan juga begitu ya, mengatur transportasi baik darat, laut darat, semua diatur, termasuk juga tes rapit dan lain-lain, yang mau naik kereta, yang mau naik bus, yang mau naik pesawat, kemudian ada surat keluar masuk, surat izin keluar masuk, itu juga diatur dengan baik oleh pemerintah. Tujuannya apa? Agar supaya semua bisa berjalan dengan baik. Demikian juga di perdagangan, mall-mall juga sudah mulai buka, jadi, tapi semua diatur ya, pasar-pasar juga diatur, agar supaya semua bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, faktor pendukung program New Normal, itu untuk umum, sektor news, dan lain-lain, yang penting rekomendasinya adalah membuka daerah, semua lengkan, protokol harus sudah siap. Penjumuran terhadap protokol kesehatan, protokol seromontisasi, kemudian koordinasi antara institusi, kementerian, dan lain-lain, protokol, kalau kerja dengan transportasi publik, protokol mobilitas, kemudian sosialasi dilakukan di lapangan. Jadi, inilah tugas-tugasnya Polri dan TNI di lapangan. Jadi, SOP-nya sudah ada semua, bukan untuk menakut-nakuti seperti disampaikan oleh Ibu Mugtia tadi, tapi untuk membantu agar supaya masyarakat lebih tertib. Lanjut. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan, peran-perannya Polri dalam melakukan itu, membina masyarakat, edukasi warga, dan lain-lainnya. Tentunya dengan persuasif semua. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, jadi memang sekali lagi, kesimpulannya mana tuh? Tidak kelihatan kesimpulannya. Ya. Jadi, kesimpulannya, sejak zaman batu hingga zaman modern saat ini, sudah kodratnya manusia selalu dituntut untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi perbuatan, perubahan zaman untuk bertahan hidup. Begitu juga pada zaman COVID-19 ini, kita dituntut menciptakan tatanan hidup baru agar dapat bertahan di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya. Vaksinnya belum dapat, jadi semua harus berhati-hati. Sampai vaksin belum dapat, itu harus kita kembalikan kepada diri sendiri, bagaimana kesadaran kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang tercinta kita, menjaga lingkungan kita, agar terlepas dari COVID-19. Dan kita bisa lolos dari wabah pandemi ini, negara kita bisa lolos, perekonomian kita semakin baik, polisi TNI sebagai aparat penggah hukum, bekerja dengan baik untuk mengatur kedisiplinan masyarakat, baik di Jawa Timur, di Sumatera Utara, maupun di seluruh Indonesia. Demikian dari kami, mungkin nanti kita lanjutkan dengan tajayab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri, mo'afiqillah, aku tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Adis. Tadi udah banyak banget masukan yang bisa kita catat dari Pak Adis pertama. Kenapa sih harus ada pelibatan polisi gitu? Ya, tentunya untuk menyelamatkan kita semua juga gitu. Jadi, memang pemerintah sudah menyusun protokol-protokol yang akan diterapkan di tataran kehidupan baru ini. Nah, semua protokol itu udah ada aturan-aturannya. Jadi, seperti pengendalian tempat kerja, tempat hiburan, juga pengaturan pasar, dan semuanya itu udah ada protokol-protokol masing-masing. Sehingga semuanya itu, jika teratur, bisa berjalan dengan baik. Nah, tiga fungsi utama polisi yang tadi aku tangkap dari paparannya Pak Adis adalah pertama, untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian, untuk membina masyarakat. Dan terakhir, untuk menjaga masyarakat. Untuk itu, semuanya sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, sehingga kita juga harus bisa menjaga diri kita dan tentunya lingkungan kita. Nah, selanjutnya, kita akan langsung ke Prof. Ramli yang akan menjelaskan dari sisi aspek komunikasi dan informasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adis untuk paparannya, dan mungkin kita bisa langsung masuk, Prof. Ramli. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini tokoh-tokoh yang saya kagumi, Ibu Mertia Hafild, yang menjadi ketua Komisi I. Kemudian, Bapak Doktor Adis Kadir, ini juga tokoh yang sangat saya kagumi. Dulu sama-sama sering di Komisi III dengan Pak Adis, dan sekarang saya dengan Ibu Mertia di Komisi I, Pak Adis. Jadi... Bapak ya, di satu aja Pak Ramli, Prof. Jadi... Hilangan kami ini Pak Ramli. Terima kasih Pak. Saya terus terang banyak belajar dari Pak Adis Kadir selama di Komisi III, dan juga menyusun beberapa RUU. Barangkali kami akan memulai di sini dengan beberapa hal yang menjadi bagian yang telah kami kerjakan yang telah kami kerjakan, Ketua Komisi I, dan Pak Adis. Jadi, yang pertama, karena tadi dari sisi peran Polri dan TNI sudah sangat jelas oleh... dari sisi Komisi III dan Komisi I, maka barangkali saya akan lebih menekankan pada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi New Normal ini. Jadi, yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa sangat setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi I dan Bapak Wakil Ketua Komisi III yang mengatakan bahwa pelibatan TNI Polri itu menjadi sangat penting. Karena dalam keadaan yang sangat kritikal seperti saat ini, sebetulnya pelibatan semua unsur itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Jadi, saya boleh mengutip pernyataan dari IMF yang menilai kondisi 2020 ini sebetulnya lebih parah daripada krisis finansial tahun 2008 dan 2009. karena berimbas pada hampir seluruh negara. Kemudian, pertumbuhan ekonomi juga merosot luar biasa. Perancis, Jerman, Amerika, termasuk Cina itu mengalami pertumbuhan yang sangat terdegradasi. Dan 19 Juni kemarin, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, juga mengatakan bahwa wartal kedua 2020 ini kita minus 3,8%. Dan pada akhir tahun prediksinya, kalaupun tumbuh itu paling hanya 1%, tetapi kalau lebih parah lagi kita bisa minus. Nah, dalam keadaan-keadaan semacam ini, barangkali kita semua harus siap menghadapi ini, kita harus bahu-membahu, termasuk kita meminta peran yang sangat signifikan dari TNI Polri tentunya. Teman-teman semua, saya boleh mengatakan bahwa ketika New Normal ini berlangsung, karena kita WHO aja mengatakan misalnya prediksinya tidak kurang akan dari 5 tahun bahwa virus ini akan tetap ada. Kalau 5 tahun virus ini ada, maka mau tidak mau, kita sudah harus masuk ke New Normal. New Normal itu kan artinya kita hidup normal, tetapi virusnya tetap ada. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ini adalah kita melakukan physical distancing dan protokol-protokol sesuai yang ditetapkan oleh WHO. Kami menyadari betul bahwa ketika kita harus melakukan New Normal, kita harus mulai bekerja, orang mulai berdagang, perniagaan dimulai. Nah, oleh karena itu kami menyadari betul bahwa untuk mendorong ini, satu-satunya yang juga bisa mendukung secara penuh adalah layanan telekomunikasi. Karena kita juga merasakan betul ketika kemarin mengalami PSBB, malahan kita semua ketat berada di rumah sebelum New Normal, kita semua mengandalkan betul yang namanya jaringan telekomunikasi. Jadi, dari offline kita bergeser ke online. Dan satu-satunya juga yang menjadi pendukung yang harus kita perhatikan betul adalah internet tidak boleh lelet, jaringan telekomunikasi mesti baik, dan seterusnya. Work from home, kemudian kita sudah lakukan selama ini, kami semua juga di pemerintahan melakukan meremute pekerjaan dari rumah dengan webinar, dengan Vicon, dan lain-lain. Kemudian setelah kita masuk sekarang, pemerintah juga menetapkan ada fleksibel workplace. Jadi, bagaimana kita working placenya itu dibuat fleksibel, bagaimana kita tidak selalu harus di kantor, tapi boleh ada 2-3 hari di rumah. Kemudian, bagaimana juga social relation kita akan tetap terjalin, ada silatur kami digital, kita tidak lebaran pulang ke kampung, tapi semuanya tetap bisa terlaksana dengan jaringan telekomunikasi. Kemudian, di bidang pendidikan juga sama, universitas malah saya mendengar sampai akhir tahun, itu akan tetap lecture from home, kemudian sekolah-sekolah, saya tidak tahu apakah juga akan mengikuti ini, tetapi homeschooling itu menjadi bagian-bagian yang sangat penting. Yang juga tidak kalah terdukung adalah jaringan telekomunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita melakukan online shop, ketika kita tidak mau datang langsung, bertemu dengan para penjual, kemudian telemedicine untuk berobat, dan juga e-psychology, dan lain-lain. kami menyadari betul bahwa ketika mall dibuka, maka kita mulai yang tadinya online shop itu bergerak ke offline shop lagi, tetapi salah satu yang kami dorong adalah juga memanfaatkan teknologi informasi ketika mall itu dibuka dalam keadaan new normal. Misalnya mall boleh membatasi orang yang masuk itu berdasarkan ganjil-genapnya nomor handphone. Kalau nomor handphone saya ujungnya ganjil, maka seharusnya saya hanya boleh datang di tanggal ganjil dan seterusnya. Tapi di lain itu juga kami akan menjelaskan, kami punya aplikasi, aplikasi yang akan kami terapkan pada saat kita memasuki new normal, agar masyarakat dimudahkan. Kemudian teknologi informasi komunikasi juga akan sangat bermanfaat untuk pertahanan keamanan, dan juga peran TNI-Polri. Kami sebetulnya dari sisi telekomunikasi, itu bisa memetakkan data-data di mana orang berkumpul, berdasarkan data-data yang berbasiskan BTS. Jadi kalau kita misalnya mengecek pergerakan orang, mengecek berkumpulnya orang dengan berbasiskan nomor handphone, itu sangat bisa dilakukan. Tetapi kita tidak akan pernah tahu siapa orangnya. Artinya privasinya tetap terjamin, tetapi di sisi lain kita bisa mendorong orang untuk tidak terlalu banyak berkumpul di satu tempat. Oleh karena itu, Ibu Ketua Komisi 1, kemudian Pak Adi Skadir, Wakil Ketua Komisi 3, kami juga saat ini terus-menerus melakukan pemantauan yang namanya quality of service dan quality of experience dari telekomunikasi ini. Kami mengecek terus, karena ada pergerakan yang sangat signifikan ketika PSBB itu dari penggunaan data yang tadinya lebih banyak di kantor dan sekolah-sekolah sekarang beralih ke perumahan. Dan juga kemudian telekomunikasi coverage se-Indonesia kita juga petakan lagi. Kemudian kecepatan internet, dan juga kami ingin mempelajari lagi dengan lebih ketat sebetulnya apa yang dibutuhkan negara ini ketika menghadapi new normal ini. Karena ketika Indonesia ini kan sering dikritik kecepatan internetnya termasuk yang masih rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN lain misalnya. Padahal justru pada saat yang seperti ini kami melihat kecepatan rendah itu adalah pilihan. Kalau misalnya masyarakat itu memilih paket-paket yang mahal, dia bisa mendapatkan kecepatan internet yang tinggi. Baik di rumah maupun di mobilenya, di handphonenya. Tetapi masyarakat dikasih pilihan. Dia boleh memilih paket kuota yang murah, di rumah juga boleh memilih paket internet yang murah. Nah, tapi ternyata dengan kecepatan yang rata-rata mungkin kita bisa katakan 10 sampai 13 mbps internet kita, ternyata Gojek bisa melayani kita dengan baik, kemudian Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain juga bisa melayani kita dengan baik, dan itulah ternyata kebutuhan real masyarakat kita. Jadi kalau misalnya internet kita hanya dipatok dengan internet kualitas tinggi dan harganya mahal, saya khawatir malah suatu saat tidak terbeli oleh masyarakat. Dan akibatnya dalam keadaan new normal ini semua kita kerepotan. Jadi ternyata dengan menjual internet paket-paket murah, ini membuat kita bertahan. Sehingga kami melihat bahwa tidak ada stagnasi, kami monitor terus semua operator, dan ternyata tidak ada stagnasi terkait dengan layanan-layanan internet ini selama PSBB dan memasuki new normal ini. Kami juga ingin mengatakan bahwa ada bukti yang lain memang sejak adanya PSBB yang ditetapkan oleh presiden dan juga para gubernur dan lain-lain, itu belanja online kita ini melonjak sampai 400%. Nah ini juga membuktikan bahwa dukungan layanan telco ini cukup baik, 400%. Walaupun kami juga harus akui bahwa dari nilai transaksinya tidak sejalan dengan jumlah transaksinya. Artinya kuantitas bertransaksinya memang naik demikian pesat, tetapi itu tidak juga paralel dengan jumlah yang dibelinya. Karena apa? Mungkin pendapatan orang juga mulai menurun dan lain-lain. Jadi, tapi setidaknya dengan kenaikan jumlah transaksi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita bisa sangat terbantu ketika mereka harus berada di rumah. Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati, ini juga layanan-layanan telekomunikasi yang boleh saya sampaikan. Kalau mal kemudian, kenapa ketika mal ditutup dan lain-lain masyarakat seperti tidak terlalu, tidak terlalu terpuruk? Karena ternyata ada mal-mal yang tidak fisik. Mal-mal yang tidak fisik itu sebetulnya seperti ada di Tokopedia ini. Misalnya kalau saya boleh sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mal itu kalau dalam keadaan normal bisa dikunjungi sekitar 3 juta orang per bulan. Jadi per bulan, orang bisa berkunjung sekitar 3 juta orang ke mal-mal besar. Apakah itu Kota Kasablanca, Grand Indonesia, dan lain-lain. Tetapi, fakta-fakta di lapangan, justru mal-mal virtual seperti Tokopedia, marketplace ini, dikunjungi 140 juta per bulan. dan tidak mereka tidak perlu datang secara fisik. Nah, oleh karena itu, saya tampilkan juga di sini ada Tokopedia, ada Sopi, ada Bukalapak, dan lain-lain yang bisa kita lihat bahwa ternyata mereka itu juga bisa melayani publik. Dan dalam keadaan kemarin, kita semua bisa beli masker, bisa beli hand sanitizer, beli makanan, dan seterusnya dengan cara online ini. Ini adalah bukti-bukti bagaimana kita bisa bertahan karena kita memiliki jaringan telco. Dan tugas kami di Cominfo, khususnya di Direkturat Jenderal PPI ini, adalah menjaga jaringan itu tetap baik. Menjaga jaringan itu tetap dengan quality of service yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga gambaran-gambaran bahwa di Amerika, juga di Inggris, termasuk di Indonesia, ada pergerakan dari retail dan recreation itu ke residential. Jadi kita pergerakannya sekitar 15% sebetulnya. 15% ini identik juga dengan bergeraknya paket data dan kapasitas penggunaan data dari retail, recreation, kantor, dan perguruan tinggi ke perumahan. Jadi mobile phone kita, itu ternyata beban datanya bergerak 15% sekarang ke pemukiman. Bapak dan Ibu sekalian, tapi saya harus terus terang juga, harus jujur, karena di sini ada Ibu Ketua Komisi 1 juga, bahwa belum seluruh Indonesia tercover dengan baik jaringan telekomunikasi. Jadi kalau seluruh Indonesia ini ada 83.218 desa kelurahan, maka total desa yang sudah terjangkau jaringan 4G, 4G itu kan artinya kita bisa akses internet, bisa media sosial, dan lain-lain, itu sekitar 70 ribu. Jadi ada sekitar 12.548 desa kelurahan yang belum terjangkau. Nah inilah yang kemudian menjadi prioritas kami, Ibu Ketua Komisi 1, untuk membangun. karena 12.548 desa kelurahan ini, ada 9.113 desa berada di daerah 3T, dan 3.435 di non-3T. Jadi dengan demikian, concern kami, kami juga sudah memanggil para operator, kami juga sudah berbicara dengan badan aksesibilitas telekomunikasi, dengan bakti, mana yang akan dibangun operator di 12 ribu ini, apakah operator hanya akan membangun di non-3T, atau juga akan membangun di 3T, kami tawarkan, kalau mereka tidak mau bangun, maka pemerintah yang akan bangun. Jadi inilah yang menjadi concern kita. Karena memang walaupun di 12.548 ini, mungkin secara keekonomian tidak, seperti di Jawa, Sumatera, Bali, dan lain-lain, tetapi kami secara kenegaraan, secara filosofi kebangsaan, tidak selayaknya juga mereka tidak mendapatkan sinyal. Semua harus mendapatkan sinyal yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga ingin mengatakan bahwa yang sudah ada sekarang ini di Indonesia, karena Indonesia ini luasnya luar biasa, maka jumlah BTS di Indonesia ini mungkin termasuk yang paling banyak di dunia, termasuk kalau dikelompokkan mungkin 5 besar, sampai 10 besar. Ada 479.125 site BTS. Jadi jangan compare, karena tidak Apple to Apple dengan Malaysia, yang penduduknya hanya 25 juta, dengan Singapura yang hanya 5 juta, dengan Brunei yang hanya 500 ribu, maka 479 BTS ini tersebar dengan medan juga yang tidak mudah di Indonesia. kemudian ini fiberoptik, fiberoptik itu adalah kabel-kabel baik yang ada di laut maupun di bawah tanah, itu totalnya panjangnya 348.442 kilometer. jadi kalau diputar mengelilingi bumi ini sudah berapa kali putaran. Jadi ini termasuk daerah-daerah yang sangat banyak kita hubungkan dengan fiberoptik ini, karena fiberoptik inilah yang kemudian bisa memberikan layanan-layanan telekomunikasi yang saya ceritakan tadi. Ini selama kita COVID, kami juga mendapatkan data-data dari Mobile Marketing Association secara internasional, ternyata masyarakat Indonesia itu habits-nya, medianya adalah 54%, itu ternyata nonton TV. TV itu sebetulnya sebelumnya sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, karena masyarakat lebih mobile, lebih banyak di internet, tetapi ketika terjadi PSBB mereka mulai nonton TV lagi. Walaupun saya yakin dari 54% ini banyak juga yang nonton TV-nya dari internet, melalui handphone dan lain-lain. YouTube itu juga naik, 48%, tapi yang masak juga naik, yang tadinya tidak hobi masak jadi masak di rumah, ini luar biasa juga. Tapi masak juga bukan tidak berarti kita tidak perlu jaringan telekomunikasi, karena kita untuk belajar masak nonton YouTube dulu juga, cari resep di internet juga, kemudian time with elders, ini sekitar 46 cent, ini juga saya kira banyak menggunakan teknologi informasi, video games, gardening, jadi rata-rata kecuali tidur kali, tidur kita yang tidak menggunakan teknologi informasi, semuanya rata-rata menggunakan ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kalau tren penyiaran, ini ada kenaikan-kenaikan, Netflix itu naik sekitar 16 juta, Spotify naik 6 juta, YouTube itu naik sekitar 13%. Ada satu hal yang juga kami siapkan, Ibu Ketua Komisi 1 dan Bapak Wakil Ketua Komisi 3, untuk menghadapi PSBB, kami waktu itu membuat aplikasi namanya Peduli Lindungi. Jadi kalau orang menginstall Peduli Lindungi, dia akan tahu apakah dia berada di daerah merah, daerah yang terjangkit, atau di daerah hijau. Kalau kita sudah menginstall, maka misalnya saya sekarang, di daerah Jakarta Selatan itu merah. Makanya harus hati-hati. Kalau merah, tidak boleh lepas dari masker, kemudian kita harus jaga jarak, jangan ke tempat yang agak banyak orang, dan lain-lain. Tapi kemudian aplikasi ini juga bisa men-trace, saya 14 hari kebelakang itu pernah berdekatan dengan siapa saja. Nah, kalau misalnya nomor handphone yang pernah berdekatan dengan saya itu, di entry oleh Kementerian Kesehatan sebagai nomor handphone yang terjangkit, atau masuk setelah di swab, masuk sebagai kena COVID, maka orang saya itu harusnya diberitahu oleh Peduli Lindungi, bahwa Anda pernah berdekatan dan Anda harusnya isolasi atau apapun. Atau kalau orang yang sudah terkena infeksi itu, kemudian diminta isolasi di rumah, tapi dia bandel, kemudian dia jalan keluar, nomor handphonenya bisa terdeteksi. Kalau dia jalan lebih dari misalnya 500 meter dari tempat isolasi, sehingga dia diminta untuk kembali. Saat ini sudah ada sekitar 4 juta lebih user, saya kira Pak Menteri juga nanti akan melaporkan ke Komisi 1. Ini aman karena kita sudah mendapat, untuk installnya bisa dilakukan di Play Store dan App Store, untuk masuk kedua toko aplikasi ini kan sangat tidak mudah. Kemudian seluruhnya dilakukan dengan aman karena fitur-fitur yang akan di launching itu semuanya di assessment lebih dulu oleh BSSN. Setelah dinyatakan oleh BSSN clear dan secure, maka dia akan dilepas ke publik. Ini kerjasamanya dengan Telkom, dan semuanya dilakukan di dalam negeri. Jadi jangan khawatir ada data kita yang bocor ke luar negeri. Kemudian berikutnya, pengembangan-pengembangan barunya nanti adalah ada QR Code. Jadi di pintu-pintu pelintas batas, Ibu Ketua, semua kita pasangi QR Code, sesuai dengan permintaan Ibu Menlu. Jadi banyak sekali pelintas batas kita yang masuk dari Kalimantan dan seterusnya, nah kalau mereka masuk langsung di QR Code. Nah karena yang masuk dari luar itu langsung jadi ODP. Nah oleh karena itu, kalau mereka misalnya setelah itu harus karantina, maka kita bisa mendetekkan dia harus berada di mana. Kemudian untuk menghadapi new normal, nanti kalau orang sudah melakukan rapid test, atau swab test, atau nanti juga tes kesehatan, dia bisa melakukan QR Code ke peduli lindungi ini. Jadi yang akan mengirimkan data ke peduli lindungi adalah rumah sakitnya, atau puskesmasnya, atau instansi pemerintahnya yang telah melakukan swab test, sehingga kalau dia kemudian orang yang telah melakukan swab test dan akan berpergian dengan pesawat udara, nggak perlu repot-repot lagi. Ketika dia pesan tiket Garuda, dengan hanya memasukkan nomor handphone, saya sudah ketahuan bahwa dia sebetulnya sudah bebas COVID. Jadi kalau nomor handphone itu sudah menginstall peduli lindungi, maka sangat dimudahkan untuk dia ketika dia memesan tiket pesawat, masuk ke bandara, masuk ke mall, dan lain-lain. Dengan Gojek juga kami kerjasama, jadi semua driver Gojek itu bisa melihat di aplikasi Gojeknya, kalau dia mau antar orang kemana, mau antar makanan kemana, dia akan tahu, oh tempat yang akan kami antar ini ternyata merah ini. Maka dia harus sangat hati-hati. Tapi ketika dia tahu, oh tempat yang akan kami antar ini hijau, maka dia bisa lebih hati-hati, tetapi merasa akan lebih safe, karena daerah itu adalah daerah yang tidak terinfeksi. Kemudian ada juga pengecekan suhu tubuh, dan peduli lindungi ini juga sebetulnya punya keterbatasan, karena harus diinstall di smartphone, oleh karena itu ke depan kami juga akan memberikan layanan untuk fitur-fitur phone, artinya handphone-handphone yang tidak bisa membuka internet, tetapi dengan demikian dia bisa membuka melalui SMS. Jadi kalau ada SMS, apakah Anda ingin tahu misalnya daerah ini aman atau tidak, tinggal dia jawab ya, maka kemudian akan dijawab daerah Anda merah atau daerah Anda hijau. Ini beberapa yang kami lakukan, dan kalau ini kemudian bisa diterapkan, kami yakin pengembangan aplikasi ini akan sangat bermanfaat dan memudahkan orang lain. Kemudian ini perbandingan adoption dari aplikasi sejenis di berbagai negara, peduli lindungi ini sejenisnya di negara lain juga dipakai, New Zealand, Islandia, dan lain-lain. Memang di Indonesia ini saat ini baru sekitar 5% dari pengguna smartphone yang menginstall. Tetapi nilai kegunaan aplikasi ini oleh para users kita dikasih angka 4,4. 4,4 dari Red 5. Artinya mereka menganggap bahwa aplikasi ini bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada tokoh-tokoh yang saya kagumi, yang saya hormati, Ibu Metya Hafid, dan juga Pak Adi Skadir. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Ramli atas taparannya yang sangat komprehensif. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa di-highlight. Yang pertama itu bahwa virus ini itu mungkin masih akan panjang. Jadi untuk itu, karena mungkin virus ini masih akan panjang, jadi telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting. Ada perubahan pola hidup yang terjadi setelah ada COVID-19. Dan mungkin dari sebelumnya, yaitu ada perubahan dari offline, kita mulai bergeser ke online. Bagaimana dulu kita bekerja di kantor, sekarang kita mulai banyak yang sempat menerapkan beberapa bulan bekerja di rumah, work from home. Terus sekarang mulai ada pengusulan-pengusulan mengenai fleksibel working place. Jadi kita bisa kerja di rumah sekali-sekali, di kantor sekali-sekali. Jadi enggak harus setiap hari ke kantor. Lalu juga ada yang menarik, sekarang kita sudah mulai mengenal silaturahmi digital. Jadi mungkin yang pas lebaran video call, mungkin Zoom call, atau mungkin via WA videoan, dan hal-hal seperti itu bisa terjadi karena adanya telekomunikasi yang baik. Dan untuk itu pemerintah terus membangun, walaupun sekarang seperti tadi sudah disampaikan sama Prof Ramli, masih ada beberapa desa-desa atau daerah-daerah yang belum ada jaringan internet, tapi memang pemerintah sedang berusaha dan akan terus membangun, sehingga nanti Indonesia dapat menjadi Indonesia yang bebas. Selanjutnya nih yang paling penting adalah yang tadi juga sudah sempat di-mention dari sebelum kita mulai webinar adalah aplikasi peduli lindungi. Jadi buat teman-teman bahwa aplikasi peduli lindungi itu bisa memberitahu kita nih, kita ada di zona apa sih, dia juga bisa memberikan notifikasi kalau kita deketan sama orang yang ternyata positif. Jadi kalau misalnya dia baru ketahuan positifnya hari ini, ada datanya di input, nanti kita bisa dikasih notifikasi. Jadi kan keren banget aplikasinya. Dan juga itu bisa juga memberikan notifikasi ke orang-orang yang mungkin harusnya itu melakukan apa namanya karantina, karantina mandiri gitu. Nanti aplikasi ini bisa memberikan notifikasi. Jadi yang paling penting buat teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kita hari ini adalah untuk mendownload aplikasi peduli lindungi. Nah, sebelum, nah ini kan pasti semuanya pasti pengen banget nih nanya nih. Saya udah lihat, udah ada tiga yang recent, mungkin kita bisa langsung buka sesi tanya jawab. Sebentar, saya harus cek. Ini udah, wow, udah banyak banget. Oke, kita pilih dulu ya. Satu kepada Fajar Kurniawan, mungkin kita ambil tiga penanya dulu. Sebentar, saya harus cek dulu nih satu-satu. Oke, Fajar Kurniawan satu, Yudhistira Eka satu, dan Faisal Ramadan. Baik, mungkin dari Fajar Kurniawan dulu ya, terus ke Faisal Ramadan dan ke Yudhistira Eka. Kepada Fajar Kurniawan, saya persilakan untuk pertanyaannya. Oke. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saya Fajar Kurniawan dari Gunung Anjar, Surabaya. Oke. Pertanyaannya, Mas? Pertanyaannya gini, ini kan kabar terakhir, kabarnya kan Surabaya mau PSBB lagi. Itu banyak masyarakat yang keberatan. Gimana, Pak? Dari pemerintah atau mungkin dari DPR tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya tadi kita sudah ada Mas Faisal Ramadan. Jadi mungkin kita tampung dulu tiga penanya ya, nanti kita akan bisa. Udah banyak banget ya, udah ada sepuluh yang mau nanya. Tapi tiga dulu pertanyaan. Kepada Mas Faisal Ramadan, mungkin bisa bertanya. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam semuanya. Baik. Saya mengapresiasi untuk tiga narasumber tadi, sudah sangat baik dan jelas untuk masalah edukatif program-program ini. Mengenai normal ini. Namun ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada tiga narasumber ini, Pak. Yang terpenting, yang pertama ini adalah di Surabaya Sidoarjo ini sudah terbantu kampung tangguh. Nah, dicanakannya sejauh ini saya rasa tidak efektif hanya untuk bersendaguro saja untuk sedap cangkruan, rokoan, bareng-bareng, dan kalau ada orang lain masuk ke kampungnya itu tidak sangat selektif saya rasa seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu cara juga dari Polri, saya apresiasi untuk meningkatkan keamanan kampung-kampungnya. Namun, tidak mengindahkan protokol kesehatan tersebut. Nah, untuk yang saya ketanyakan, kenapa sejauh ini hanya Surabaya dan Sidoarjo? Apa tidak ada program lain yang lebih ketat lagi? Atau mungkin Ibu Mutia pasti juga ada program yang lebih ketat, karena beliau di posisi satu membawai TNI juga. Jadi, saya rasa TNI lebih berperan aktif lagi. Kalau bisa, mungkin sejauh ini kan sudah bersineguri dengan TNI dan Polri, sangat sinergi banget. Tapi, saya rasa TNI lebih bisa untuk bersineguri. Kemudian di, mana? Di Akses Komunikasi. Nah, saya saran untuk Pak Ramli, mohon maaf Pak, di Indonesia BTS memang sudah banyak. Tapi ada beberapa tempat yang terpencil, jangan bukanlah tempat deh Surabaya dan Sidoarjo. Ada beberapa plosok aja, sinyal 4G atau 3G aja tidak bisa, Pak. Sebagaimana langkah ke depannya, seperti itu. Untuk ini lebih ke-prefer ke Bu Mutia dan Pak Hadis. Yang terakhir saya, negara kita ini masih rentan dengan isu radikalisme, Bapak dan Ibu. Nah, ini gimana cara kita membasmi isu tersebut? Apalagi sekarang negara kita isunya, bukan isu sih memang terjadi pandemi COVID-19 ini. Jadi, mungkin ada beberapa sektor ini, kita diselubungi dengan radikalisme, mungkin bisa juga terorisme, bagaimana cara kita untuk menanggulanginya sebagai pemuda dan yang turun di masalah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal. Baik, kita selanjutnya kepada Mas Yudistira tadi. Halo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih lagi kepada suruh sumber yang luar biasa sudah menyampaikan materinya. Sedikit saja yang saya tanyakan, mungkin lebih prefer ke Bapak Hadis dan Bu Mutia. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa langkah-langkah tugas dari TNI. dan Polri. Yang ini saya tanyakan, karena kan dari Komisi 1 dan Komisi 3, saya rasa ada kesemambungan dalam pengawasan. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sinergisitas dari Komisi 1 dan Komisi 3 dalam pengawasan kinerja ini. Dan langkah-langkah konkret, apa saja yang sudah dilakukan dari Komisi 1 dan Komisi 3 dalam pengawasan penanganan COVID-19 khususnya pada kinerja PNI dan Polri atau mungkin bahkan di kubus tugas. Mungkin itu saja, Bu Aida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudistira. Wow, pertanyaannya tadi bagus-bagus banget semuanya. Jadi mungkin sebelum kita berlanjut ke sesi 2, karena banyak banget yang mau nanya, kita persilahkan dulu kepada, gimana kalau kita balik? Gimana kalau Prof Ramli dulu yang menjawab, dia udah tanda kita balik. Prof Ramli, kepada Bapak Hadis, dan nanti terakhir Ibu Mutia. kepada Prof Ramli. Mungkin saya persilahkan, Prof. Baik. Aida, Mbak Aida. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pola PSBB selama ini ternyata sangat tepat kalau kita bandingkan dengan pola lockdown yang dilakukan oleh negara-negara lain. Di India, lockdown sangat terjadi suruhan, kemudian di Amerika juga kita bisa lihat, tetapi di Indonesia dengan PSBB, orang memang dipaksa untuk tinggal di rumah, tetapi kalau dia akan keluar dalam keadaan-keadaan kepentingan yang sangat mendesak, termasuk belanja, mall tetap dibuka, supermarket tetap dibuka, dan lain-lain, itu ternyata memberikan ruang yang baik. Di satu sisi, orang berasa tidak terkungkung secara 100%, tetapi ekonominya tetap berjalan, walaupun terjadi pelambatan-pelambatan. Jadi, menurut kami, apa yang dilakukan selama ini adalah sesuatu yang sudah baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana seperti desa tangguh dan lain-lain, itu sesuatu yang menurut saya sangat inspiratif. Kedepan sebetulnya kerjasama dengan TNI Polri, misalnya, itu menjadi penting, karena sebetulnya dengan menggunakan data-data yang ada di operator, yang ada di kami, kami juga bisa melihat pergerakan orang dan juga berkumpulnya orang itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya, kayak dulu aja, ketika misalnya kita melarang orang mudik, kami bisa melihat juga dari pergerakan itu sebetulnya ada penurunan berapa, kapasitasnya, dan lain-lain. kemudian terkait dengan BTS, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa coverage kita memang masih ada sekitar 12 ribu desa yang belum tercover. Tetapi, ini pun sebetulnya ada soal-soal lain juga. Jika di desa-desa yang belum tercover, termasuk di kelurahan-kelurahan di kota-kota, seringkali sinyalnya juga seringkali berpanggung juga. Ini bisa karena berbagai hal. Karena misalnya terhalang gedung-gedung tinggi, sehingga BTS-nya tidak bisa terpancar dengan baik, atau di satu tempat yang BTS-nya sangat kebanyakan. Kadang-kadang kami ini kalau jalan di jalan Tamrin-Sudirman, itu kadang-kadang hilang juga sinyal. Karena terlalu banyak BTS satu sama lain dengan operator yang berbeda-beda. Tetapi biasanya hilangnya sedikit sebentar-sebentar. Nah, oleh karena itu, kami sebetulnya, yang akan kami lakukan berikutnya adalah memonitor secara ketat yang namanya quality of service ini. Dan kami ingin mengajak juga masyarakat, seperti yang juga dilakukan oleh Mas Faisal tadi, kita akan menyebarkan yang namanya semacam aplikasi. Aplikasi itu bisa nanti kita akan tahu sebetulnya di daerah ini quality of service-nya kayak apa, bagus atau enggak. Jadi kalau kita klik misalnya fitur itu, maka akan ketahuan, oh kecepatan internet di sini berapa dan seterusnya. Dan itu langsung terkirim ke pusat monitoringnya Koginfo. Jadi kita tahu, oh ternyata dari laporan-laporan publik ini, Jakarta Selatan saja, misalnya yang dianggap daerah yang saat ini coverage-nya bagus, ternyata daerah-daerah tertentunya ada blank spot juga. Atau ada daerah-daerah yang sinyalnya kurang bagus. Nah, itu akan kita report ke operator. Sehingga operator akan memasang penguat, atau memasang repeater, apapun, atau memasang BTS baru. Karena mungkin ada halangan-halangan bangunan dan lain-lain. Jadi, ini teknis sekali, tapi intinya peran publik harus kita gerakan, dan oleh karena itu sebetulnya kami juga nanti memohon arahan dari Komisi 1, ke depan kami harus membangun, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Semacam pusat monitoring ini, yang sifatnya untuk melayani konsumen, sehingga melindungi konsumen secara baik, tetapi di sisi lain juga quality of service operator-nya terjaga dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat komprehensif. Mungkin bisa kita langsung lanjutkan kepada Pak Adis. Kepada Pak Adis bisa kita persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Aida. Jadi, Fajar Kurniawan. PSBB banyak yang keberatan. Sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur dengan baik ya. PSBB tetapi ada yang disebut dengan masa transisi. Masa transisi itu PSBB tetapi kita juga dimulai untuk masuk ke tata kenormalan baru. Tata kehidupan kenormalan baru. Jadi, untuk Mas Fajar, kembali lagi ini kepada masyarakatnya. Boleh saja keberatan PSBB. Tetapi juga harus disiplin. Harus disiplin. Jangan seenaknya saja. Tidak mau pakai masker. Tidak gelem maskeran. Tidak gelem cuci tangan. Kemudian, jaga jarak ya tidak gelem. Jadi, itu kan susah. Mau tidak mau, kalau semua masyarakatnya tidak disiplin. kemudian daerahnya masih zonanya masih pekitam pekat. Ya, terpaksa PSBB-nya diperlakukan kembali. Tujuannya apa? Demi kebaikan juga. Jadi, oleh karena itu, sampaikan kepada sedulur-sedulur KB, konco-konco, dukonoiku. Jadi, jaga jarak, cuci tangan, kemudian, pakai masker. Ini kan masa transisi, kalau tidak salah itu di sana. Transisi artinya, dilihat, apakah dengan masa transisi ini, akan semakin baik, masyarakat semakin bisa ikut aturan pola hidup kenurbangan baru atau tidak. Jadi, saya yakin Surabaya juga akan melewati masalah ini dengan baik. Kemudian, yang paling penting, percayalah bahwa pemerintah tentunya tidak ingin membuat susah masyarakatnya, tetapi, pemerintah ingin agar masyarakat ini semua bisa melewati musim virus COVID-19 ini dan juga perekonomiannya akan semakin baik. Kemudian, Mas Faisal, Kampung Tangguh, gimana? Kalau setahu saya, Kampung Tangguh ini ada di seluruh Jawa Timur, itu program daripada Polda Jatim. Bukan hanya program Kampung Tangguh yang dibentuk oleh Polda Jatim itu, ada namanya juga program Kantor Tangguh, program Pondok Pesantren Tangguh, program Pasar Tangguh, program Industri Tangguh. jadi itu program dari Polda Jatim memang setiap Polda berbeda-beda dan kalau di Jawa Timur pasti ada semua. Nah, terkait kurang efektif itu tergantung juga daerahnya. Ada beberapa wilayah saya lihat seperti di Malang itu sangat bagus ya. Oleh karena itu, di mana daerah yang kurang bagus, itulah masukan masyarakat sampaikan kepada Bapak Tenggara Emas, sampaikan kepada Kapolsek, sampaikan kepada Aparat, sampaikan kepada kami, nanti kami akan memberikan evaluasi bahwa daerah-daerah ini masih kurang maksimal di sana. karena kembali lagi kedisiplinan itu akan membuahkan satu hasilnya dan lebih baik daripada yang sekarang. Kalau isu radikalisme, terorisme, dan cara menanggulanginya tentunya itu kan sudah ada SOP-nya sendiri-sendiri karena kalau sudah menyangkut radikalisme dan terorisme itu ada tugas daripada kepolisian negara Republik Indonesia di sana ada tim namanya tim Densus 88 kemudian ada juga BNPT Badan Nasional Penyelamatan Terorisme itu sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dan sudah berjalan jadi di era COVID-19 ini juga isu-isu radikalisme dan terorisme dan masih ada juga ditemukan beberapa tempat terorisme terorisme itu di Jawa Timur juga ada di Jawa Barat ada dan isu-isu radikalisme ini saya rasa sudah ada bagian-bagian tersendiri yang menangani biarkan hukum aparat keamanan yang menangani masalah tersebut yang pasti kita harus tetap waspada agar supaya daerah kita pribadi tidak tersusupi oleh isu radikal dan terorisme seperti itu kita tahu di Surabaya beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah di malam Natal petaun baru itu yang bom meledak dimana-mana itu kan juga bukan hanya merugikan pemerintah tetapi masyarakat yang tidak berdosa juga terkena imbas dari itu jadi betapa jahatnya dampak daripada radikalisme dan terorisme ini kemudian Yudhistira dari Ngagal mudah-mudahan sehat semua ya warganya Yudhistira ini masih muda sudah jadi Ketua RT kemudian sinergitas antara Komisi 1 dan Komisi 3 saya rasa kami dan di Komisi 1 dan Komisi 3 itu terkait dengan masalah-masalah penegangan hukum masalah-masalah keamanan negara itu kita cukup berkoordinasi dengan baik baik itu terkait dengan masalah radikalisme terorisme dan masalah-masalah hukum yang lain termasuk juga dalam penanganan COVID saat ini buktinya TNI dan Poli bergandengan tangan untuk bahu-membahu membantu pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat agar supaya situasi COVID ini bisa cepat pulih kembali di negara kita langkah-langkah konkretnya salah satu contoh kami sering rapat rapat gabungan dengan COVID-19 satu dan tiga untuk membahas terkait dengan baik dari segi anggaran dan pengawasan dan termasuk personil-personil yang ditempatkan di daerah-daerah di daerah maupun di ibu kota sampai di mal-mal koordinasinya seperti apa aparat Poli dan TNI kemudian daerah-daerah konflik seperti di Papua seperti apa bahkan sampai masalah-masalah luar negeri pun kami sering berkoordinasi terkait dengan pengaruh hukum kerjasama hukum baik negara-negara Eropa maupun negara Asia jadi banyak sekali langkah konkret dan kerjasama yang dilakukan Komisi 1 dan 3 intinya bahwa kami sebagai aparat Komisi 3 Negara Hukum dan Komisi 1 keamanan negara bersama-sama agar supaya negara kita dan masyarakat kita tetap aman dan nyaman dan juga terlepas dari pandemi COVID-19 itu Ibu Aida baik Pak terima kasih Pak Adis jawabannya sangat komprehensif sekali dan mungkin kita juga untuk hemat laku bisa langsung ke Ibu Mutia untuk menjawab pertanyaan selanjutnya Ibu terima kasih Mbak Aida sementara saya tadi buka dulu penanya-penanya yang masuk jadi pertama ini kalau tentang Surabaya nanti biar Pak Adis tadi sudah menjawab sebagai wakil rakyat dari Surabaya tapi harusnya Surabaya nih gak harus terlalu khawatir ya kalau punya wakil rakyatnya Pak Adis Kadir pimpinan komisi tiga kemudian juga Satgas COVID jadi bisa menghubungkan antara apa-apa keperluan-keperluan kesehatan misalnya di Surabaya jadi Pak Adis itu Satgas COVID bisa difokuskan juga di Surabaya untuk membantu kota Surabaya segera keluar dari COVID-19 kemudian itu ya Fajar ya lebih banyak dijawab oleh Pak Adis kemudian Mas Faisal kampung tangguh saya mungkin karena ini program dari Polda saya gak tahu kalau di Sumatera Utara teman-teman ada gak nih yang disini yang ikut ya di Sumatera Utara saya baru dengar sih kampung tangguh tapi intinya dimana ada kerumunan orang yang berkumpul emang paling nyebelin ya teman-teman ngeliat yang kita menjaga diri jaga diri di rumah tapi banyak yang nongkrong-nongkrong sudah ya nongkrong rokok berdekatan aduh itu level bahayanya pasti tingkat tinggi itu Mbak Aida nah disiplin kanya bisa dilapor kepada mungkin RTRW setempat atau juga polsek-polsek terdekat dari disitu untuk kemudian diberi pemahaman secara persuasif jadi secara persuasif lebih dulu oleh kepolisian terdekat disitu tentang akses komunikasi sinyal 3G yang belum banyak kita makanya ini jennya yang dipimpin oleh Prof. Ahmad Ramli ini memang bertugas salah satunya untuk bagaimana mengembangkan atau menyebar luaskan akses telekomunikasi dan informasi di berbagai daerah ya termasuk di daerah-daerah yang sekarang sinyalnya masih kurang baik Alhamdulillah selama kami webinar seperti ini meskipun ada terputus satu dua kali gitu ya peserta juga saya lihat rata-rata dapat mengikuti dengan cukup baik artinya meskipun kita kan jauh ini di Pak Adis di rumah di wilayah Cibubur ya rumahnya Pak Adis kemudian Bu Aida di rumah Prof Ramli juga di rumah di Jakarta teman-teman ada yang di Jawa Timur ada yang di Sumatera Utara tapi dengan akses informasi ini kita bisa melakukan sosialisasi dengan relatif cukup baik jadi kan kalau misalnya dulu itu yang macet ya sekarang juga jalanan katanya sudah mulai macet tapi yang yang macet itu kan yang kasat mata itu adalah jalanan di jalan raya gitu ya yang biasa kita lalui tapi sekarang juga yang mulai penuh adalah jalanan dalam tanda kutip atau infrastruktur dari sisi telekomunikasi karena orang yang biasanya belajar langsung mulai banyak yang belajar di rumah atau yang seminar kemudian melakukan webinar ada banyak sekali webinar yang kita pantau apa menjamur dan ini bagus karena ini adalah diskusi-diskusi yang menurut kami dapat memberikan manfaat dan juga ilmu bagi kita semua kemudian jadi kurang lebih gitu kemacetannya pindah dari jalan raya ke jalanan infrastruktur telekomunikasi dengan data kalau yang di sana mobil bus dan lain-lain tapi di telekomunikasi ini data-data yang semakin memadati karena itu dan ini juga bisa macet kalau macet biasanya ya itu tadi ada yang putus sinyal dan lain-lain maka diperlukan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus memperbaharui teknologinya jadi kalau sekarang 3G mungkin ada teman-teman di sini yang sudah mulai ada opsi 5G gitu ya jadi itu sebagai bentuk perluasan jalanan digital kita jadi gak cuma jalan tol aja yang dibesarkan tapi juga jalanan digital data-data kita untuk berkomunikasi itu harus dibuat-buas apalagi Indonesia sangat besar sehingga membangun infrastruktur yang kasat mata seperti jalanan itu jauh lebih mahal daripada membangun infrastruktur telekomunikasi jadi ini bisa menjembatani bagaimana wilayah Barat Indonesia dengan wilayah Timur Indonesia berkomunikasi bagaimana mereka yang apa kurang aksesnya kurang baik di bidang pendidikan atau sekolahnya di daerah tersebut tidak sebaik di daerah-daerah yang lebih maju tapi mereka dengan internet gap-gap seperti itu bisa dikurangi itu mungkin untuk menjawab Mas Faisal kemudian tentang isu radikalisme terorisme bagaimana membasmi isu tersebut saya gak tahu di komisi 3 tapi kalau di komisi 1 juga ada sosialisasi sosialisasi terkait deradikalisasi karena memang mereka yang menyebarkan bibit-bibit radikalisme itu sudah masuk ini karena saya lihat banyak anak-anak muda banyak yang masuk ke kampus bahkan juga tingkat SMA juga sekarang banyak sekali yang dimasuki dengan paham-paham radikalisme sehingga kita juga perlu melakukan upaya deradikalisasi secara terus-menerus kepada masyarakat khususnya anak-anak muda kita dan itu memang perlu waktu perlu tenaga perlu ketelatenan karena apa ini terkait dengan dengan pikiran manusia yang gak bisa kita bilang kamu tidak boleh radikal gak bisa tapi bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa radikalisme bukan cara terbaik untuk memperjuangkan apapun dalam kehidupan kita secara pribadi secara kelompok maupun secara bangsa atau secara umat beragama jadi itu memang harus terus-menerus dilakukan dan yang paling penting adalah jembatan-jembatan diskusi jadi kalau semakin banyak diskusi kedekatan pikiran manusia terutama anak muda itu lebih bisa nyambung dengan daripada misalnya kalau kita tidak berkomunikasi pasti ada kesalahan paham atau perbedaan pandangan-pandangan yang cukup tajam kemudian penanya ketiga Yudhistira langkah-langkah TNI Polri bagaimana sinergitas komisi 1 dan 3 tadi Pak Adis sudah sampaikan saya bisa dengar suara Pak Adis Pak Adisnya gak bisa dengar ya suaranya kayaknya bocor tapi kurang lebih kalau teman-teman lihat apa namanya di depan kantor polisi atau di depan kantor-kantor Kodim di daerah-daerahnya kan ada foto Panglima TNI sama Kapolri ya nah harusnya di DPR itu juga meskipun sekarang sudah terjadi sinergitas ke depan bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan kunjungan kerja bersama gitu ya dan tidak hanya antara anggota DPRnya tapi mitra-mitra karena ke depan dengan COVID-19 ini kan kita memprediksi bahwa semuanya akan lebih cair sekat-sekat antara satu kementerian dengan kementerian lain akan lebih cair dan Kominfo ini Prof. Rami akan punya peranan yang cukup besar karena akan bersinergi dengan banyak sekali kementerian di era digital ke depan makanya itu tadi kita rasakan perlu setuju sekali dengan penanya terakhir Mas Yudisira bahwa sinergitas itu penting sekali dan pengawasan memang kalau pengawasan dilakukan dengan lebih banyak orang misalnya Komisi 1 bersama dengan Komisi 3 maka akan lebih mudah karena kan di tiap Komisi itu isinya anggota DPR mewakili berbagai DAPIL dibayangkan kalau satu Komisi 1 saja sudah terdiri dari 50 anggota kurang lebih yang datang dari DAPIL yang sebagian besar berbeda-beda ditambah lagi dengan teman-teman di Komisi 3 yang datang juga dari berbagai DAPIL yang berbeda-beda kalau dikombinasikan maka mungkin seluruh Indonesia terangkum dan terjangkau oleh pengawasan dari dua Komisi ini mungkin begitu Mbak Aida baik Ibu terima kasih banyak atas jawabannya nah ini tuh udah banyak banget yang ngantri mau nanya lagi tapi mungkin saya bisa buka kesempatan lagi untuk 3 penanya dan terus bertambah oke boleh mungkin boleh dibantu juga Panitia ya kira-kira siapa aja nih yang ngasih reaction jadi saya bisa ikut membantu pemilih mungkin pertama kita pilih ajaran Afdoli terus yang kedua itu mungkin Muhammad Muhajir dan mungkin ini yang ketiga adalah maaf saya mau Trimulyati Ningsih karena harus ada perempuan juga kan dari tadi saya misalnya milihnya laki-laki mohon maaf ternyata saya dari tadi di mute saya sudah sudah memilih oke oke mohon maaf semuanya baik akan kita mulai pemilihannya untuk yang memilih yang pertama itu adalah Ajaran Afdoli Ajaran Afdoli terus yang kedua tadi saya sudah sempat sebut Muhammad Muhammad Muhajir dan Ibu Trimulyati Ningsih mungkin tiga itu dulu sekarang yang bisa saya tanyakan oh ya mungkin satu lagi deh biar agak ini biar agak lebih banyak sebentar saya harus seperti ini ada kode dari panitia oke mungkin dari yang tiga tadi bisa dibantu di unmutekan sama panitia ya halo oke tadi mungkin saya ulang lagi ya dengan Ajaran Afdoli dan oh ya satu lagi untuk teman-teman semua yang belum bisa bertanya mungkin pertanyaannya bisa disampaikan via chat jadi nanti bisa dijawab setelah sesi pertanyaan ini jadi mungkin bisa dikirimkan pertanyaannya yang gak sempat dipilih baik pertama mungkin dari Ajaran Afdoli dulu mungkin atau dari Muhammad Muhajir yang udah ya Mas Muhammad iya selamat sore Mbak Aida beserta pemateri-pemateri yang sudah mengisi acara dengan sangat wow mungkin pertanyaan saya begini tadi menurut Prof Ramli mau nanya dulu dari mana dari Sidorjo Mbak oke dari Sidorjo menurut Prof Ramli berdasarkan dari WHO bahwa COVID ini kemungkinan sampai 5 tahun masih akan ada terus kemudian yang lagi rame-rame sekarang bahwa pil keada serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember ketika COVID ini menut WHO 5 tahun gak habis saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti pelaksanaan pemilu itu secara protokol kesehatan apa bagaimana gitu tapi yang menjadi poin pertanyaan saya apakah mungkin pemilu ini dilaksanakan secara virtual mengingat disini juga ada kom info jadi apakah mungkin pemilu itu nanti bisa dilaksanakan secara virtual jadi tidak hadir langsung ke tempat pemutahan suara mungkin itu saja mbak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik pak jadi pertanyaannya kalau bisa di rangkum adalah apakah memungkinkan pemilu itu dilakukan secara virtual jadi mungkin ditanyain ketiga-tiganya karena kan yang dua adalah anggota DPR Ketua Komisi I dan Wakil Ketua Komisi III dan juga kepada Pak Prof. Ramli selaku Dirjen Kominfo Dirjen PPI di Komenfo baik langsung ke penanyaan kedua mungkin bisa kita langsung tanyakan kepada ajaran Afdoli ya panitik ya oke dengan ajaran Afdoli mungkin udah bisa mute di mute dulu mah eh di unmute maaf oke baik kedengaran suaranya kedengaran oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh saya eh ajaran dari Medan Sumatera Utara ya luar biasa sekali acara kita pada sore hari ini sangat bermanfaat ya hasil kerjasama dari Kominfo dan eh komisi 1 DPR RI nah eh disini saya akan bagi tiga pertanyaan untuk masing-masing narasumber kita pada sore hari ini pertama eh kepada Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI tentang keterlibatan TNI dalam apa namanya mengawal pemberlakuan kehidupan neonormal ini apakah tidak apa namanya eh berlebihan gitu keterlibatan TNI dalam eh menerapkan neonormal ini sebab menimbang bahwasannya eh kita masih banyak lembaga-lembaga lain baik itu apa Polri Sapol PP Dishub dan lain sebagainya gitu itu untuk pertanyaan Ibu Mutia Hafid kemudian eh yang pertanyaan untuk Pak Adis eh masalah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat apakah ada sanksinya gitu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan gitu kemudian eh pertanyaan yang ketiga untuk Prof Ramli ya eh masalah New York dan apa namanya infrastruktur sharing apakah menjadi solusi untuk percepatan proses pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia baik itu daerah 3T atau non-3T ya tertinggal dan sebagainya mungkin itu saja Mbak Aida terima kasih atas pertempatannya pada sore hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih eh dengan Bang Ajaran wah ini luar biasa luar biasa sekali webinar kita pada hari ini pertama yang nanya dari Surabaya yang kedua yang nanya dari Medan kalau gak pakai internet nih gak bakalan ketemu nih sejauh ini jaraknya oke jadi tadi ada tiga pertanyaan pertanyaan untuk Bu Mutia kalau boleh saya ulang apakah tidak berlebihan melibatkan TNI dalam penerapan new normal ketika masih banyak lembaga CP lainnya untuk Pak Adis apakah ada sanksi jika masyarakat melanggar protokol dan untuk Prof Ramli apakah network network dan infrastruktur sharing itu bisa menjadi solusi pemerataan sinyal di daerah 3T dan maupun non 3T baik oke terima kasih Mas Afgran mungkin kita bisa lanjut ke sama-sama Mbak Ida baik kita lanjut ke Ibu Ika mungkin operator bisa dibantu Ibu Ika untuk atau Ibu Ika bisa maaf Ibu Tri maksud saya Ibu Tri mulia mulia tining sih mohon maaf Ibu Tri mulia tining sih mungkin bisa dibantu untuk di unmute kan Ibu oke pencet sekali lagi Ibu tombolnya oke Ibu terima kasih saya Putri dari Surabaya Mbak Ija saya mau menanyakan kalau yang untuk tata nanyu normal yang dari tadi dibicarakan untuk ke mall bagaimana untuk yang ke pasar tradisionalnya kalau mungkin untuk protokol kesehatan di mall masih bisa dilaksanakan ya untuk yang di pasar tradisional tradisionalnya ini kan kayaknya tidak ada tidak ada untuk mungkin Pak Ades atau Bu David saya kan sering ke pasar tradisional seperti itu tidak ada tatanan untuk yang dicek suhu tinggi atau yang untuk cuci tangan itu tidak ada sama sekali padahal untuk pasar tradisional ini sangat rawan dibandingkan dengan mall kebanyakan pasar tradisional ini ya seperti tidak ada covid sama sekali berjalan seperti yang seperti kemarin-kemarin itu gimana supaya kita menghindar untuk kerawanan pasar tradisionalnya ini mungkin untuk itu aja makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Putri ini aspirasinya adalah gimana sih protokol untuk ke pasar ya Bu terutama karena kita ke pasar setiap hari untuk beli sayur kadang saya ngeri juga kalau mau ke pasar tapi iya sih mungkin nanti bisa lebih dijawab lebih bisa lagi oleh para para pembicara tapi benar banget sih Ibu karena kan kita setiap hari juga harus pergi ke pasar belanja ini dan itu baik mungkin kita mulai dari Prof Ramli tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pembicara kita dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya bisa langsung ke chat ya nanti mungkin setelah ini kita bisa sedikit bacakan dari chatnya baik Prof saya persilahkan terima kasih Mbak Aida ini pertanyaannya luar biasa ini sangat berkualitas jadi yang pertama dari Mas Muhammad Muhammad Muhajir dari Sidoarjo itu mempertanyakan terkait dengan Covid yang oleh WHO disebut lima tahun akan tetap ada memang WHO itu kan memberikan sinyal-sinyal ini untuk kita menjadi lebih waspadat sebetulnya kalau tahun depan misalnya vaksin sudah ditemukan maka otomatis akan angkanya akan sangat menurut walaupun virusnya tetap ada jadi kalau kita mau jujur sekarang itu kan di sekitar kita juga banyak bakteri ada salmonella ada mungkin hepatitis virus hepatitis ada virus-virus juga yang lain-lain ada di teri ada apapun tapi karena kita semua sudah divaksin maka kita menjadi kebal dan kita menjadi imun terhadap penyakit-penyakit itu jadi saya dengar 2021 itu biopharma di Bandung juga sudah akan memproduksi vaksin itu jadi ke depan tentunya WHO mengatakan bahwa virus tetap akan ada tetapi new normalnya sudah makin longgar pasti makin longgar makin longgar makin longgar nah oleh karena itu saya langsung saja menjawab yang tadi pertanyaan bagaimana dengan pasar tradisional nah sepanjang vaksin belum ditemukan sepanjang kita masih berada pada transisi ini saya sih lebih menyarankan kalau tidak penting-penting amat lebih bagus belanja di tempat yang tidak berdesak-desakan jadi belanja di tukang sayur keliling tetapi dengan menggunakan protokol yang baik tetap pakai masker cuci tangan dan lain-lain daripada misalnya karena kita ingin pilihan-pilihannya lebih banyak atau mungkin harganya lebih murah ke pasar tapi resikonya jauh lebih tinggi kalau semua orang berpikir begitu kemudian pasar yang datang ke pasarnya hanya 50% maka aman semuanya nah ini kita ingin mendorong orang untuk lebih baik atau misalnya pedagang-pedagang itu mulai juga berkeliling itu bisa juga kita dorong ke sana kemudian yang kedua pertanyaan dari muhajir di Sidoarjo ini di Surabaya Sidoarjo itu apakah dari sisi teknologi pilkada virtual itu pilkada yang menggunakan pemilihan teknologi itu memungkinkan kalau dari sisi teknologi memungkinkan jadi yang namanya e-voting yang namanya pemilihan secara online itu memungkinkan tapi kan pertanyaannya apakah dari sisi regulasi dari sisi undang-undang dan sisi politik itu kita sudah mengarah ke sana dan sudah siap ke sana nah jadi saya kira yang bisa menjawab ini adalah para tokoh dari parlemen karena kami sebetulnya kalau dari sisi teknologi kita bisa siapkan tetapi apakah itu bisa menjawab apa aspirasi seperti yang secara politik sekarang diwacanakan sebagai satu demokrasi langsung kemudian dari mas Azran di Sumut ini wah ini pertanyaannya ini orang telco betul ini infrastruktur sharing jadi pada prinsipnya pemerintah itu membuka kesempatan kepada semua operator untuk membangun dimana saja yang dia mau kita tidak pernah batasi kita tidak pernah misalnya mengatakan Jakarta itu hanya untuk XL atau hanya untuk Telkomsel atau hanya untuk Indosat siapapun yang membangun silahkan tidak dibatasi kemudian ada yang mau membangun wah saya mau di Ambon saya mau di Natuna saya mau di Labuan Bajo silahkan juga nah tapi kemudian kan banyak sekali operator yang hanya ingin membangun di daerah-daerah yang potensial ekonominya baik ada juga yang mau membangun sampai ke pinggir-pinggir misalnya Telkomsel Telkom Group itu membangun sampai ke daerah-daerah yang jauh nah oleh karena itu kalau ditanya apakah infrastruktur sharing itu bisa menjadi sarana untuk penetrasi internet dan lain-lain jawaban saya bisa infrastruktur sharing itu sangat ideal untuk dilakukan tapi pemerintah karena di awal menawarkan itu sifatnya adalah semua boleh membangun ketika yang membangun dimana itu dilakukan oleh siapa maka berikutnya kita sampaikan infrastruktur sharing itu sifatnya B2B antara operator dengan operator lain jadi prinsipnya kalau mereka bisa bekerja sama itu sangat baik dan kerjasamanya adalah bisnis to bisnis jadi kami menghargai betul apa yang telah dibangun oleh masing-masing operator dan kami juga menghargai betul sebetulnya keinginan mereka jika suatu saat melakukan infrastruktur sharing tapi kalau infrastruktur pasifnya kami akan dorong terus pasti misalnya fiber-fiber FO yang ada di perkotaan gitu ya kemudian yang terkait juga dengan ducting kalau ducting itu bangun sendiri-sendiri kan repot betul ini kota operator A gali operator B gali dan seterusnya tapi kalau misalnya satu galian dan isinya kabel semua operator kan Jakarta ini jadi lebih tertib Surabaya juga lebih tertib Medan juga lebih tertib jadi ada dua infrastruktur pasif dan infrastruktur sharing yang dalam arti network sharing terima kasih Mbak Aida baik Bapak jawaban yang sangat komprehensif terutama terkait telekomunikasi sharing tadi mungkin kita bisa langsung ke Pak Adis nih untuk ikut menjelaskan Pak tadi pertanyaannya teman-teman dari Sidoarjo dari Medan dan dari Surabaya kepada Pak Adis mungkin halo ya halo suara saya bisa didengar oke baik tadi sudah kita dengar penjelasan dari Prof Ramli jadi mungkin kita bisa langsung mendengarkan penjelasan dari Pak Adis kepada Bapak Adis saya persilahkan ya sepertinya Pak Adis baru agak sedikit oh iya oke oke udah siap mari Pak jangan sampai kita kehilangan Pak Adis ini tadi berapa Pak Adis soalnya favorit banget nih Bu udah banyak yang mau nanya di chat jadi mungkin nanti di sesi selanjutnya Pak mari Pak Adis kalau saya sih jangan sampai kehilangan Bu Mutia jadi Bapak Ibu sekalian Pak Mas Hajir Mas Hajir luar biasa ganteng hari ini rambutnya sudah dipotong biasanya gondrong Mas Hajir apakah pemilu bisa dengan virtual tadi sudah dijawab ya Mas Hajir ya yang pasti pemerintah juga akan selalu mempertimbangkan apakah Desember itu bisa dilakukan pemilu atau tidak sampai saat ini memang ancar-ancarnya di Desember tetapi juga pemerintah masih melihat perkembangan daripada COVID-19 ini mudah-mudahan di bulan Desember COVID-19 sudah menurun dan pemilu kada bisa dilakukan tentunya pemerintah melalui Mekon Info juga akan mempertimbangkan nantinya apakah pemilu harus hadir secara langsung maupun virtual jadi pasti apabila pemerintah mengambil satu langkah itu akan dipikirkan matang-matang tidak mungkin pemerintah ingin membuat masyarakatnya kurang nyaman pasti akan dibuat senyaman mungkin kemudian yang kedua ajaran dari Medan Sumatera Utara langgaran protokol kesehatan apakah ada sanksinya di DKI Jakarta itu sudah diterapkan saksi apabila ketahuan keluar rumah tidak memakai masker itu akan didenda 250 ribu coba bayangkan aja kalau kita keluar 6 hari 6 kali tidak pakai masker sudah keluar 1 juta setengah kan lumayan begitu juga yang masuk ke Jakarta tanpa menunjukkan surat izin keluar masuk itu minta balik kembali bayangkan saja kalau sudah dari Surabaya atau Sudarjo jalan satu hari satu malam tiba-tiba sampai sini disuruh kembali lagi itu sangsi-sanksinya tidak ada lagi sangsi fisik mas ajaran jadi kalau ada ditemukan ada yang sangsi suruh push up suruh ini suruh itu ya sampaikan saja kepada kami itu sudah tidak seperti itu karena aparat di bawah sudah diberikan pengertian untuk hal-hal seperti itu mudah-mudahan apa yang dilakukan di BKI ini bisa ditiru di Sumatera Utara di Jawa Timur dan lainnya karena memang untuk menegakkan satu disiplin mungkin harus dilakukan satu apa satu semacam denda seperti itu agar supaya masyarakat bisa mengerti nah terkait dengan besaran itu tergantung daripada pemerintah daerahnya masing-masing kemudian Ibutri mulia tiningsih ke pasar ya memang ke pasar tradisional ini kita juga melihat belum ada aturan yang sangat signifikan dari pemerintah daerah jangankan di Surabaya di Jakarta pun pasar tradisional kita lihat masih loss-loss begitu saja tetapi di Jawa Timur saya tahu ada program pasar tangguh ini masukan yang bagus sekali ini Butri nanti coba catat di pasar mana itu kami akan memberikan masukan kepada Kapolda bahwa program pasar tangguh belum sampai di pasar tradisional ibu mungkin hampir di seluruh Surabaya belum masuk itu pasar tangguh itu jadi pemerintah kota juga harus memperhatikan yang kasihan kan ibu-ibu ini kalau ke kantor kemana bapak-bapaknya punya tugas tetapi kalau sudah ke pasar tradisional itu kan tugasnya ibu-ibu kadang-kadang ibu-ibu ini saya lihat dia prepare sendiri dia bawa sanitizer sendiri dia uangnya itu paling dihabiskan ya itu dia bawa secukupnya dihabiskan sampai selesai udah habis yaudah dia pulang mau kurang mau lebih itu kemudian dia cuci tangan sendiri itu memang ibu-ibu itu bersih orangnya jadi masukan yang bagus ibu tri jadi nanti akan kami sampaikan pada jajaran di polda jawa timur bagaimana program pasar tangguh yang sudah dicanangkan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum kalau menurut ibu tri tadi sepertinya belum nanti dia saja ke saya pasar dimana itu saya tadi melihat juga ada beberapa pertanyaan melalui chat dari Pak Mugiono masyarakat takut ke rumah sakit takut rapi tes meninggal prosedur covid yang masyarakat harus diberikan pengertian jangankan masyarakat saya aja kadang kalau dengar rumah sakit saya takut saya belum kontrol lagi sudah 6 bulan ke dokter karena takut ke rumah sakit apalagi masyarakat awam kalau rapi tes saya rasa enggak masalah kadang orang takut sama jarum tapi paling tidak kita tahu apakah diri kita itu ada virusnya apa tidak rapid test itu bukan hanya virus virus covid tetapi seluruh virus ada reaktif atau tidak cuma itu saja kemudian proses meninggal pemaham prosedur covid ya itu memang harus kita lui agar supaya masyarakat yang lain tidak terkena dampak kalau memang keluarganya ingin menjamin ya silahkan dikubur-kubur sendiri diambil-ambil sendiri dibungkus-bungkus sendiri prosedurnya tidak melibatkan orang banyak tapi kalau resiko ketularan kan juga akan ditanggung sendiri kami menyadari bahwa hal-hal seperti ini banyak menjadi volumik di masyarakat tetapi kembali lagi intinya bahwa pemerintah ingin semua ini bisa berjalanan baik tidak menularkan dan lain-lainnya memang ada beberapa kekeliruan di beberapa tempat yang bukan covid dibilang covid ini memang kesalahan oleh karena itu itu mulai masukkan daripada pemerintah dan gugus covid-19 insyaallah hal ini sudah mulai membaik sekarang dan pihak TNI Polri juga mengawasi itu jadi yang mana betul-betul penyakitnya covid yang mana yang tidak ada elis juga meyakinkan bagaimana cara meyakinkan masyarakat elis di sudarjo ada covid-19 suruh aja baca detik com dot com per hari ini sudah terjangkit 43.800 orang di Indonesia yang sehat sudah 17.349 yang meninggal sudah 2.373 ini orang semua ini manusia semua ini sahabat kita semua ini semuanya ada 43.800 masih ada juga yang belum percaya bahwa covid ada di Indonesia waduh kita sudah tidak tahu lagi harus bicara apa jadi seperti itu mbak dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Adis langsung dijawab pertanyaan pertanyaan di chat tadi sama Pak Adis yang mention-mention ke Pak Adis jadi mungkin ini kalau masih ada yang mau nanya mungkin masih ada kesempatan sambil kita dengerin penjawaban dari Ibu Mutia Hafif ya Ibu Mutia oke ya yang pertama dari Mas Muhadzir di Sidoarjo bagaimana pelaksanaan pilkada serentakan untuk saat ini kalau saya tidak salah itu akan dilaksanakan pada bulan Desember nah apakah mungkin pilkada dilaksanakan secara virtual kesiapannya mungkin tadi Prof Ramis sudah jawab belum ya kita sih maunya bisa tapi kan ini belum koneksinya itu belum sampai di seluruh Indonesia sehingga kemungkinan kalau dilakukan secara virtual masih sulit tapi sesungguhnya kalau kita mau berkaca kepada negara lain ada sih yang melaksanakan pilkada di tengah COVID-19 misalnya di Korea Selatan bahkan bukan pilkada pemilu ya TPS-nya diperbanyak kemudian tetap di sana memang orangnya juga disiplin sih jadi lebih mudah tetap ada jaga jarak diukur suhu dengan protokol yang sangat-sangat ketat dan kalau ada yang sakit atau dengan suhu yang tinggi itu langsung dipisah tempat memilihnya dan justru yang menariknya ini kan kita di Indonesia tingkat saya nggak tahu kalau di Jawa Timur tapi di Sumatera Utara tingkat kehadiran di TPS pada pilkada baik itu provinsi maupun kabupaten kota itu tidak tinggi bahkan ya terbilang sangat rendah ya sekitar 60 maksimal 70% gitu ya nah justru dengan dalam kondisi pandemi COVID-19 di Korea Selatan itu mencatat partisipasi pemilih tertinggi di Korea Selatan masyarakat yang biasanya tidak peduli terhadap memilih pemimpinnya kemudian berbondong-bondong datang ke pemilu karena mereka ingin menilai pemerintahnya terhadap COVID-19 mereka baru sadar bahwa memilih pemimpin yang yang tepat itu sangat penting karena pemimpin yang tepat itu mampu dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kebetulan karena di Korea Selatan pemerintahnya cukup mendapat apresiasi sehingga masyarakat juga berbondong-bondong datang untuk memilih calon mereka gitu yang kabarnya pemerintahan sekarang yang kuat nah kemudian dari mas siapa tadi yang berikutnya mas mas ajran afdoli apa sebenarnya sebuah keharusan yang ini dilibatkan dalam mengawal pemberlakuan kehidupannya normal kalau dibilang harus-tidak harus sih tidak ada ukurannya tapi intinya kan kita kenapa kita tidak melibatkan semuanya dan terhusus karena memang secara dasar hukum juga memang memungkinkan dan pengiriman-pengiriman misalnya pengiriman-pengiriman bantuan baik itu APD ventilator dan lain-lain kayaknya kalau tidak dibantu dengan pesawat-pesawat TNI sulit ya kalau yang dimaksud oleh afdoli adalah apakah perlu juga untuk PSBB-nya lagi-lagi ya harus tidak harusnya dilihat juga dari bahwa ini menjadi giat bersama satu bangsa dan saya rasa yang cukup punya instrumen hingga ke daerah ya kita tahu ada babinsa dengan jumlah yang cukup banyak karena memang dalam mengetatkan protokol maka penjagaannya harus banyak karena kita butuh tadi 16 ribu orang paling tidak untuk menjaga dari TNI saja nah institusi mana yang siap disitulah masuk TNI dan tentu Polri memang karena sudah lebih dulu juga untuk membantu masalah disiplin di masyarakat itu juga dilibatkan dalam pendisiplinan dalam kerangka nanti new normal kemudian tadi juga Mas Abdoli menanyakan tentang infrastruktur sharing mungkin saya tambahkan sedikit yang sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Ramli ke depan memang kalau kita lihat model yang ada di Amerika Serikat di Inggris negara-negara maju tersebut juga sudah mengadopsi network sharing atau infrastructure sharing diantara operator-operator karena ibaratnya sebuah infrastruktur telekomunikasi itu kan tidak murah jadi kalau bisa di sharing itu pasti akan lebih efisien bagaimana caranya sharing kalau dulu kan kita persilahkan oleh pemerintah di daerah mana saja mereka boleh membangun investasinya nah tapi ada tadi seperti disampaikan juga ada daerah-daerah yang kosong yang para operator tidak tidak mau masuk atau ada operator tadi disebut telkom telkomsel mau masuk tapi kan disana juga ada pengguna-pengguna operator lainnya atau supaya ada persaingan yang lebih baik karena kalau persaingan itu ujungnya biasanya berujung kepada layanan yang lebih baik buat konsumen maka kalau lebih banyak operator yang beroperasi di banyak titik itu akan lebih baik nah lagi-lagi ini sudah diadopsi oleh negara-negara maju dan ke depan saya rasa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dari 3G tiba-tiba sudah 5G kita belum tahu apa yang akan menjadi ke depan kalau kita membangun sendiri-sendiri masing-masing operator maka akan kewalahan karena Indonesia bukan negara yang kecil sehingga mereka harus saling bergandeng tangan istilahnya competitor become partner jadi yang biasanya mereka berseberang mereka menjadi partner nanti gimana kompetisinya kompetisinya adalah siapa atau operator mana yang bisa memberikan pelayanan atau customer service yang terbaik karena semuanya nanti kan kita harapkan sudah memenuhi di seluruh Indonesia jadi semua operator ada di seluruh Indonesia dan tinggal nanti kompetisinya adalah bagaimana memberikan layanan terbaik untuk konsumen dan ini sebetulnya sangat ideal bagi konsumen cuman tadi kata Prof Ramli bagaimana mereka menemukan model B2B yang memang menguntungkan untuk Abdul Ketawi bahwa ini juga sudah masuk dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang digodok oleh DPR RI melalui Balek diantaranya juga ada memasukkan aturan mengenai network sharing sehingga mudah-mudahan nanti untuk anak-anak muda ini akan sangat terasa pembangunan menuju industri 4.0 digitalisasi akan lebih mudah lagi dengan adanya network sharing ini Ibu Uthri saya senang banget dengar suara Ibu Uthri logatnya khas banget Jawa Timurannya jadi kangen ke Surabaya tadi bilang pasar tradisional memang di banyak tempat termasuk tadi kata Pak Adis di Jakarta itu juga masih banyak yang belum disiplin Ibu saya sepakat tinggal kita tanya bagaimana tidak kita memang pemerintah provinsi harus juga tegas jadi sekali lagi untuk COVID ini posisi misalnya PNI kalau di daerah itu dia membantu pemerintah daerah tempat di gugus tugas itu selalu ada kalau di pusat memang kepalanya dari militer Pak Doni tapi di daerah kepalanya adalah pemerintah daerah tempat kemudian unsur TNI ini masuk ke dalam sebagai satu unsur dari gugus tugas tersebut dan harusnya di setiap daerah sudah punya model-model yang baik untuk pasar tradisional misalnya setiap penjual diberikan jarak kurang lebih 1-2 meter masing-masing dan di pintu pintu masuknya ada tadi hand sanitizer kemudian tempat untuk mencuci tangan pengecekan suhu dan lain-lain mudah-mudahan bisa segera dilakukan di berbagai daerah karena memang Surabaya kan kota besar jadi harusnya sudah Jakarta juga kota besar harusnya sudah jadi kita harus lebih ketatkan lagi di kebijakan tersebut supaya betul-betul diadopsi oleh pemerintah daerah masing-masing itu mungkin Mbak Aida baik Ibu Mutia terima kasih banyak atas jawabannya sebelumnya kita akan setelah ini maksud saya kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pembicara nah tetapi mungkin ini karena banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat mungkin kita bisa ikut sekalian membantu menjawab Bu dan Bapak di closing statement tapi mungkin saya sedikit simpulkan pertanyaan-pertanyaan di chat karena banyak banget jadi mungkin kita bisa bagi ke dalam beberapa kluster pertama itu pertanyaan terkait Bansos bagaimana pemerataan Bansos dan apakah orang yang usahanya masih jalan itu masih bisa menerima bantuan sosial setelah itu yang kedua bagaimana menyikapi kasus-kasus hok Bu dan Bapak terutama dengan adanya banyak banget kasus-kasus hok dimana bahkan ada masyarakat-masyarakat yang menganggap kalau COVID itu sebenarnya gak ada itu hanya buatan dan segala macam bagaimana bagaimana Bapak dan Ibu untuk menyikapi hal tersebut dan mungkin yang ketiga itu tentang keamanan cyber karena tadi ada yang nanya karena kita sering banget pakai internet bagaimana ya Pak dengan keamanan cyber pada saat ini jadi mungkin tiga itu bisa saya simpulkan dari chat-chat mohon maaf kalau ada yang belum bisa terwakili mungkin saya minta Prof Ramli untuk memberikan closing statement sekaligus juga jawaban dari tadi sedikit pertanyaan dari chat dan juga untuk memilih satu penanya yang terfavorit untuk mendapatkan hadiah kepada Prof Ramli saya persilahkan terima kasih Mbak Aida jadi yang pertama terkait dengan HOAX ya HOAX itu menurut saya ini sangat berbahaya karena apa ketika orang mengikuti dan percaya terhadap HOAX itu maka kita justru berada pada posisi yang paling mengkhawatirkan khususnya misalnya terkait COVID ini jadi saya ingin mengajak masyarakat untuk mengecek betul mengecek betul kalau ada HOAX ini kominfo punya satu web yang bisa diunduh ya bisa diakses untuk mengecek HOAX itu atau yang kedua mengeceknya melalui siaran TV atau melalui berita-berita di media mainstream jadi misalnya masuk ke detikom yang terpercaya gitu lah kompas lain-lain kemudian yang kedua terkait dengan keamanan cyber keamanan cyber ini juga saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak mudah tertipu karena seringkali orang senang sekali sebetulnya membuat tipuan-tipuan itu dari mulai SMS penipuan dan lain-lain juga kalau misalnya kita apa punya akun WA dan lain-lain itu jangan coba-coba OTP kita ketahuan orang lain jadi mereka itu salah satu sistem pengamanannya kalau nanya nomor handphone adalah dia akan memberikan OTP OTP itu kan on time password jadi kalau misalnya OTP ini jatuh ke orang lain maka orang lain akan bisa membuat WA padahal sebetulnya identitasnya WA kita untuk tadi saya diminta memilih wah ini saya bulat-balik mencatat namanya Mbak Aida ini tapi ada satu pertanyaan yang sangat berkualitas menurut saya dan saya sangat terkesan dengan pertanyaan ini yang terkait dengan infrastruktur sharing jadi kalau saya boleh memilih ini Mas Azran dari Medan Mas Azran ya baik terima kasih Bapak Ramli atas jawaban dan juga closing statementnya tunggu bermanfaat masukan-masukan dari Bapak makanya teman-teman jangan nanyain baik mari kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya yaitu Bapak Adis untuk menyampaikan closing statement sekaligus juga untuk memilih satu dari penanya tadi sebagai penanya terfavorit Pak Adis pada Pak Adis ya terima kasih jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian jadi yakinlah bahwa pemerintah ini sudah semaksimal mungkin melakukan berbagai macam cara untuk melewati pandemi wabah COVID-19 ini ya segala macam cara termasuk mengatasi defisit anggaran memotong seluruh anggaran kementerian lembaga badan seluruhnya eksekutif legislatif judikatif polisi TNI KPK Jaksa tidak ada yang bahkan Departemen Kesehatan pun kenapa Bumut ya DPR juga ya ya DPR juga DPR Departemen Kesehatan pun semua tidak ada yang tidak lepas semua bahu membahu mengisihkan anggaran-anggaran rapat anggaran-anggaran kunjungan tidak ada lagi kunjungan-kunjungan tidak ada rapat-rapat di luar kantor semua sudah diupayakan untuk itu kalau kita melihat angkanya memang besar 400 triliun tetapi kalau dibandingkan dengan masyarakat jumlah pasien Indonesia dan wabah yang menyebar kita bandingkan dengan yang digelontor oleh Singapura di ASEAN kemudian di Eropa ada Itali Inggris dan Amerika itu tidak ada seperberapanya anggaran tersebut jadi oleh karena itu kembali lagi malilah kita kembalikan kepada diri kita tidak mungkin pemerintah bisa sendiri berjalan tanpa bantuan masyarakatnya mari kita bersama-sama mulai dari diri kita sendiri kemudian kita yakinkan keluarga kita kita yakinkan lingkungan kita yang mau ikut bersama mari kita bersama-sama memerangi COVID-19 ini agar supaya kita bisa lepas dari wabah COVID-19 bagaimana caranya cuci tangan kemudian pakai masker kemana-mana dan jaga jarak cukup tiga hal itu saja jaga jarak cuci tangan pakai masker dengan begitu kita sudah membantu diri kita membantu keluarga kita membantu lingkungan kita dan juga membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan terima kasih itu dari saya salam untuk semua masyarakat Surabaya Situarjo juga di Sumatera Utara sampai ketemu kembali mudah-mudahan pandemi bisa berlalu dan saya bisa juga hadir di daerah pemilihan dan kita bisa cepat bersendaguro seperti biasanya terima kasih oh maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak maaf Pak satu sebelumnya pemis pertanyaan penanya terfavorit Pak belum karena ini banyak banget yang nanya ke Bapak ya jadi pasti bingung milihnya untuk Pak Hadis semua pertanyaan semua pertanyaannya bagus ya semua pertanyaan bagus cuman tadi saya tertarik dengan pertanyaannya saudara Yudhistira ya oke baik Pak saudara Yudhistira tadi ya yang menanyakan sinergitas langkah-langkah konkret Komisi 1 dan Komisi 3 dalam hari pandemi ini baik baik Pak Hadis terima kasih banyak Pak Hadis itu teman-teman jangan lupa cuci tangan jaga jarak pakai masker baik selanjutnya kita dengar closing statement dari Ibu Mutia baik terima kasih saya ucapkan kepada Prof Ahmad Ramli yang tadi sudah lebih dulu menyampaikan closing statement dan sekaligus menginisiasi karena acara ini bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian Pak Hadis Kadir ini sebetulnya sesuai tadi Pak Yudhistira ini bentuk sinerginya salah satunya seperti ini Pak Yudhistira ya jadi bersama-sama melakukan sosialisasi mengenai new normal baik dari sisi Komisi 1 dan juga Komisi 3 kemudian kalau dari kami kebetulan yang ingin kita tekankan karena di bawah Komisi 1 juga ada kominfo dan di sini hadir Prof Ramli adalah bagaimana new normal ini kan juga perlu kesiapan dari infrastruktur jadi tentu kita titip supaya terus di update teman-teman yang di Surabaya di Sumatera Utara di Papua semua punya hak yang sama terhadap akses informasi dan kalau digitalisasinya belum berjalan dengan baik atau akses terhadap infrastruktur telekomunikasi belum merata maka artinya kita membeda-bedakan hak antara anak-anak muda ataupun manusia yang berada di Pulau Jawa dengan di timur Indonesia atau di daerah lain di Indonesia di Kalimantan Sulawesi dan lain-lain alangkah indahnya dan alangkah idealnya jika kita semua bisa memiliki akses yang sama kecepatannya kurang lebih sama dengan biaya yang kurang lebih sama karena selain juga akses yang merata tentu harga yang terjangkau banyak sekali dari kita nanti ke depan yang akan bekerja di prediksi yang terkait dengan digital jadi kerjaan itu atau lapangan-lapangan kerja juga akan beralih model gitu ya misalnya saja sekarang ada program pemerintah prakerja yang dari awal hingga akhir dilakukan secara digital jadi cara untuk adanya akses kesempatan terhadap program-program pemerintah yang sama yang ke depan tentu modelnya akan memang layanan pemerintah akan banyak dilakukan melalui digital berarti artinya juga memerlukan akses informasi yang lebih merata dan lebih terjangkau bagi semuanya itu mungkin dari saya Mbak Eda sekaligus pesan kepada mitra kami yang hadir di sini Prof. Lamli untuk terus membangun infrastruktur kita karena memang kita juga presiden selalu mengedepankan tentang digital dan bagaimana Indonesia bisa lepas landas kalau kita bisa terlepas dari kutukan apa yang sekarang sebagai konsumen saja jadi Facebook kita pemakai kita belum punya sendiri Google kita pemakai kita belum punya sendiri WhatsApp kita pemakai kita punya beberapa contoh-contoh lokal dari aplikasi seperti WhatsApp tapi perlu didorong lagi oleh pemerintah sehingga ke depan kita juga bisa mandiri secara digital itu mungkin Aida kalau saya karena perempuan mungkin ya saya pengen milih ibu tri yang saya yakin tiap hari perjuangannya berat karena tetap harus keluar ke pasar yang rentan terhadap potensi COVID karena keramaian tapi namanya juga mengurus keluarga ya tetap harus berlangkat ke pasar untuk belanja jadi saya akan berikan kepada ibu tri tidak hanya karena pertanyaannya tapi konteks dibalik pertanyaan itu baik ibu mutia karena perjuangan ibu tri setiap hari harus pergi ke pasar benar baik berarti tadi sudah kita dengar tiga pembicara kita terima kasih banyak kepada ibu mutia hafid kepada bapak adis kadir kepada prof ramli atas masukan-masukannya pada hari ini kami sangat bersyukur bisa ketemu dan diskusi dengan pembicara kita yang sangat hebat banget ini walaupun kita juga sudah rindu ya teman-teman ya kita yang di jakarta rindu durian ucok kita yang di jakarta rindu bebek sinjai kangen durian ucok gimana ya ada yang bisa kirim gak dari sana adis juga suka durian tuh nah kan ayo yang di medan mari kita tapi tenang aja yang pengen durian ucok bebek sinjai itu semua bisa diakomodasi dengan pos ya kan kan prof ramli kan dirjen pos jadi kita udah nyaman oke baiklah mungkin ya itu saja dari saya udah gak bisa menyimpulkan lagi karena masukkan ketiga pembicara udah luar biasa dahsyat banget mohon maaf kalau apabila ada salah-salah kata dan saya ucapkan selamat kepada mas ajran mas yudistira dan mbak pri nanti akan dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya baiklah nah kita akan segera panggil MC untuk katanya ini denger-dengar mau ada door prize wow dari door prize-nya yang udah dipersembahkan nah nanti akan dijelaskan oleh MC kepada MC-nya udah ada door prize dari pak adis juga makanya kita udah sangat semangat nih kayaknya bahkan saya kayaknya mau daftar jadi peserta deh pak ya mbak Aida baik terima kasih saya tutup dan saya serahkan kepada mas noval terima kasih mbak Aida kita coba sapa terlebih dahulu mbak Sarah masih ada sepertinya sedang mengalami gangguan maka saya ambil alim mbak Aida sekali lagi saya ucapkan kepada mbak Aida yang tadi telah memandu berjalannya diskusi dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada ibu Mutia Hafid selaku ketua komisi 1 DPR RI terima kasih ibu juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak Adis Kadir selaku wakil ketua komisi 3 DPR RI terima kasih atas kesempatannya bapak Adis kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak profesor Ahmad Ramli selaku dirjen PPI Kementerian Komunik Republik Indonesia semoga pak kiranya kerjasama kegiatan-kegiatan yang seperti ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak pula nantinya masyarakat-masyarakat yang teredukasi tentang bagaimana menjalankan tatanan kehidupan maklumat baru baik mbak Aida bapak ibu dan teman-teman semua seperti yang tadi telah disampaikan mbak Sarah di awal bahwa akan ada door price ada dua yang mbak Aida ya saya lupa bukan hanya door price handphone tapi ada juga door price yang sudah mendownload aplikasi peduli lindungi kita langsung aja yang mbak Aida ya kita akan pilih bapak ibu bagi bapak ibu saya yakin sudah ada karena di grup saya lihat juga sudah rata-rata sudah apa sudah menunjukkan dia posisinya itu dalam klaster apa dalam penyebaran virus covid-19 nah jadi bapak ibu saya akan pilih dua orang bapak ibu atau teman-teman saya sudah ada yang nunjuk-nunjukkan di layar sudah tunjuk-nunjuk di layar ini sudah rame sekali yang nunjuk handphonenya ke layar maka saya akan pilih yang duluan terlihat memencet tombol reaction dalam hitungan ketiga ya jadi saya hitung sampai tiga yang pertama terlihat itu yang akan kita pilih yang mbak Ida ya baik siap satu diturunkan dulu ya semua ya ini sudah ada yang langsung nih jempolnya naik ini sudah empat kita ulang ya kita ulang satu dua tiga mas banyak banget tuh bahkan ada yang langsung ngasih lihat aplikasinya disitu ya dari tadi diangkat-angkat terus kita pilih ada dua ya disini ada mas kiftirul 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 dan mas wibowo boleh kita unmute dulu ya pertama mas kiftirul di unmute silahkan mas kiftirul boleh ditunjukkan aplikasinya mas 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 kiftirul itu posisinya sedang dimana mas saat ini mas suaranya gak kedengeran mas ya pake headset atau apa kali ya atau dideketin kali lebih deket lagi lebih deket mungkin masih kehilangan nih masnya mana atau dipunjukin aja kali mas ke layar ditunjukkan mas mas kiftirul itu zona merah ya mas ya nah berarti butuh waspada yang tinggi ya mas ya terhadap apa ya gini maju dulu kali mas iya kita gak tau jalan dulu ya jalannya apa karena disini sudah kita unmute oke selagi namun begitu kita cekan selamat kepada mas kiftirul kakak terpilih sebagai salah satu penerima hadiah Dorf Press karena telah mendownload aplikasi peduli lindungi kemudian yang kedua tadi ya saya sebutkan mas mas siapa ya mas Wibowo ya Mbak Eda ya bener ya boleh tadi ya mas Wibowo tadi yang saya sebutkan boleh silahkan di unmute mas Wibowo ya di mana di Surabaya di Dupa di Dupa saya nanya cuman saya gak tau sebenarnya dimana Dupa Dupa Keluran Keluran Dupa iya zona merah berarti sama seperti mas kiftirul tadi zona pada Bapak Wibowo itu tingkat penyebaran virus Covid-19-nya cukup tinggi sehingga tentunya kuas padaan dan penerapan protokol kesehatan harus benar-benar diperhatikan dapat terimplementasi ya mas Wibowo iya ya mungkin mas Noval bisa keduanya kan zona merah nih tapi kan baru dapet hadiah jadi bisa banyak-banyak di rumah main-main aja main pakai handphone ya kan nonton iya benar sekali jadi begitu Bapak Ibu teman-teman semua setelah tadi kita pilih doorprice pemenang yang sudah mendownload aplikasi peduli lindungi selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu saya lihat dari tadi paling semangat ini Ibu Tias masih kelihatan semangat siapa tahu beruntung ya jadi kita akan mengundi jadi agar supaya adil kesempatannya sama semua punya kesempatan yang sama nanti saya share screen ini dia yang ditunggu-tunggu ya mas yang ditunggu-tunggu doorprice-nya terlebih dahulu kita menyaksikan nama kita jadi bisa kita lihat disini nama Bapak Ibu dan teman-teman ya ini ya ada namanya Dali ada namanya Mas Mugini boleh mungkin diingat terlebih dahulu gak kelihatan katanya gak kelihatan gimana ini ada namanya boleh kita hafal kita ingat terlebih dahulu angkanya nomor urutnya ya Mbak Ida ya iya jadi itu kan di depan nama ada angka kan tapi gak apa-apa Mas gak usah dihafal nanti kan bisa dibuka lagi kalau udah dipilih kan nomornya jadi disini sudah ada 100 100 nama kita start baik kita mulai ya Mbak Ida ya kita putar papan papan apa namanya ini nomor 49 siapakah nomor 49 siapakah dia siapakah dia Mas Kuku Frio Wijaksono coba kita cek ya masih online kah jadi ini hanya untuk yang masih hadir kan ya ya oke nah ini Mas Kuku masih hadir mungkin bisa di unmute dulu kali ya kita unmute Mas Kuku selamat Mas Kuku sudah mendapatkan door sudah mendapatkan door saya belum melihat Mbak Ida dimana Mas Kuku belum ya belum ya saya yang gak sabar gitu kan iya iya di list partisipan masih ada iya di list partisipan masih ada mana ini Mas Kuku Mas Kuku mungkin bisa di unmute kita sudah minta di unmute videonya juga dimatikan ini Mas Kuku saya gak tau apakah handphonenya sudah ditinggal atau gak denger atau gimana karena videonya juga dimatikan Mbak Ida oke mungkin kita tunggu dulu kali ya Mas mungkin kita ajak ke nomor yang kedua yang selanjutnya terutih dahulu nanti kalau misalkan Mas Kuku belum jawab juga kita kundi lagi buat teman-teman lainnya oke kita putar gue langsung semuanya bilang hangus-hangus tapi kalau Mas Kuku nya tiba-tiba nyaut Mas Kuku kalau Mas Kuku mendengarkan kami ya Mbak Ida ya boleh siap-siap untuk di unmute dan diaktifkan videonya jadi setelah nanti kita putar dua kali kalau emang tidak ada makanya hangus oke nomornya speednya sampai 62 aja enggak Mas kita back ya jadi ada 100 ini kita putar sampai bawah jadi ada 100 nama maaf oh iya hanya sampai 62 ternyata tadi belum disetting Mbak Ida maaf 100 kita ulangi oke ya kalau gitu kita karena Mas Mas itunya juga enggak kelihatan Mas Kuku nya kita ulang dari awal ya Mbak Ida ya oke ulang 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 penerima handphone pertama nomor urut kepada 44 siapakah 44 siapa sih Mas Nopal Iradina Iradina kepada Mbak Iradina sepertinya tadi masih ada saya cek dulu Mbak Iradina aduh seperti itu sudah enggak ada lagi Mbak Iradina ini Mbak Iradina wah enggak ada tuh Mas Nopal Mbak Ida bisa dihitung sampai 5 kali ya Mbak Ida ya kita hitung ya 5 4 3 2 1 gak ada mungkin ya udah keluar kali ya Mas ya itulah kenapa gak dari awal ya gak ngitung sampai akhir ya selanjutnya dari awal sampai akhir ya enak banget dari awal sampai akhir habis itu bisa dapat undian berbeda banget kan acaranya kita mulai Mbak Ida oke putih pertama yang mendapatkannya adalah nomor 17 nomor 17 siapa kan nomor 17 17 Ari Yuda Permanan seperti masih ada tadi ini kita lihat Ari Ari Yuda Permanan Udah Permanan Ari kayaknya gak ada Mas seperti gak ada ya iya aduh ada tinggal ini peserta sih ada 105 lagi kenapa next next ya sudah gak ada ya Mbak Ida ya ya atau mungkin ideanya menggunakan nama lain enggak ya nanti mereka begitu tahu dari teman-temannya kan yang masih ada langsung kayak sedih aku sedih kenapa aku keluar luar biasa nih Mbak Ida kita udah sampai putaran kesetian belum dapet dan ini sebenarnya apa ini jodoh kita Val soalnya nama kita gak akan Mbak Ida kita coba ya dan nomor 97 nomornya nomor-nomor bontot nih apakah dia Mas Fibowo yang dari tadi udah udah ada suara-suara jadi mungkin emang sebenarnya udah siap nih iya gimana nih Mas Fibowo Mas Fibowo hari ini Alhamdulillah dari mana dari mana dari Surabaya lupa jadi ini milih Pak Adis kemarin oh iya siap Adis selamat kami coba kepada Mas Fibowo untuk lebih lanjut nanti Panitia akan menghubungi selamat ya Mas Fibowo kita putar kasih handphone kedua wah ada iklannya Mas belum berbayar siapa tadi Mas Fibowo itu udah sempat komen jadi kayaknya emang kalau udah semangat dan fokus tuh nanti tertarik gitu loh auranya langsung bisa dapat kepilih kayaknya sekarang nomor 10 siapakah nomor 10 iya alia mbak alia apakah masih ada mbak alia kita cek alia aja namanya alia alia aja namanya boleh kita cek kayaknya masih ada deh eh bukan deh alia yang ada Mas itu alia atau alia mas alia tadi ya bentar saya cek udah gak ada Mas kalau alia nomor alia nomor 10 alia sudah gak ada ya ini tuh ini ada mbak alia boleh ada tuh ada tuh Mas boleh mbak alia ada tuh mas namanya alia boleh mbak alia di unmute mbak alia mbak alia gimana ya belum terlihat mbak alianya oh udah tuh Mas udah terlihat tuh Mas di sebelah mana nah ini dia mbak alia boleh boleh dinyalain lagi mbak boleh mbak putus putus ya mbak alia iya koneksi ini sepertinya boleh mbak kalau gitu kita ngobrol aja dulu sama mbak mbak lia sekarang dimana ya posisinya iya iya halo mbak mbak lia ini saya di medan medan oh di medan oke berarti tadi dari Surabaya terus handphonenya terbang ke medan oke iya terima kasih ya iya selanjutnya kita putar lagi ya mbak eda jadi tadi sudah kemudian dari medan kita kemana ya mbak eda ya ke saya bisa masih request masih mbak eda ya semoga semoga tapi teman-teman jangan lupa kalaupun misalnya hari ini dapat gak dapat pokoknya harus download aplikasi peduli dunia tetap di download aplikasi peduli dunia oke ini yang terakhir mbak eda ini bikin dekatan ya mbak eda ya keren yang terakhir ini kesempatan terakhir ya oke berarti yang terakhir harus kita ajak ngobrol lama mungkin sampai maghrib dan yang mendapatkan adalah 79 siapakah 79 mbak Ria Sofi Revianti masih adakah mbak Ria Sofi mbak Ria dia langsung jawab ada mbak gitu ada mas lofal ada coba kita cek dulu mbak Ria Resi udah dateng ya halo ini mbak eda saya belum dapet ya assalamualaikum halo mbak ya halo mbak Ria assalamualaikum halo mbak assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dimana mbak lagi di rumah mbak lagi di rumah mbak ini rumahnya dimana di Surabaya mbak oh di kota Surabayanya ya ya tadi udah download aplikasi peduli lindungi belum mbak udah mbak udah zonanya apa tuh kalau boleh tahu zonanya merah mbak wah berarti harus di rumah aja dulu mbak kalau gak perlu kemana-mana tapi kalau harus ke pasar harus pakai masker ya mbak selalu pakai masker kan kalau keluar-keluar oh iya mbak pakai masker terus kan Surabaya zonanya hitam mbak iya bener juga sih harus selalu jaga-jaga iya jadi Surabaya tuh udah zona hitam sekarang cuman insya Allah kita akan segera membaik ya kalau kita semua dikislin amin selamat kepada mbak Ria Revianti sebagai penerima smartphone persembahan dari bapak Hadis Kadir jadi kepada pemenang-pemenang yang lainnya juga kami ucapkan selamat akan dihubungi bapak selamat terdulu mas aku mau nanya dulu sama mbak Ria mbak Ria happy gak dapet handphone happy ya oke nanti tinggal hubungian panitia lanjut mas mafal terima kasih oh iya terima kasih mbak Ria selamat silahkan ucapkan bapak ibu dan teman-teman yang mendapatkan door prize yang kita bagikan hari ini tentunya pastinya kita semua bapak ibu teman-teman yang hadir hari ini juga merupakan orang-orang yang beruntung ya bapak ibu dan teman-teman karena kita berkesempatan hari ini mengikuti webinar secara langsung yang para narasumber sangat luar biasa tadi adalah ibu mutia hafid ketua komisi 1 DPR RI bapak adis kadir wakil ketua DPR RI serta profesor Ahmad Ramli dirjen PPI kementerian komunikasi dan informatika bapak ibu silahkan ucapkan terima kasih atas kesempatannya atas peluangan waktunya pada sore hari ini dan bagi bapak ibu yang mungkin belum berkesempatan beruntung mendapatkan doorpress masih ada kesempatan masih ada kesempatan yaitu dengan cara men-share hal-hal yang bapak ibu dapatkan hari ini apa-apa yang disampaikan ibu mutia yang disampaikan Pak Adis ataupun yang disampaikan oleh Prof Ramli bisa di-share di sosial media baik itu facebook instagram ataupun twitter itu ada di fitur chat juga akan saya share nanti di grup whatsapp baik bapak ibu dan teman-teman mungkin sekian acara kita pada sore yang berbahagia ini sekali saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan peluangan waktu pada sore hari ini juga kita sama-sama kita semua kita keluarga kita tentunya di seri kesempatan kesuruhan dapat terhindar dari penyebaran virus covid-19 sekian yang bisa saya sampaikan bila itu fitur hidayah waridu walinayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati